Tetangga spesial kita kali ini adalah kakak dari mendiang selebgram, Laura Ana. Ini dia, Greta Iren. Laura Ana adalah seorang selebgram yang terjalin dalam sebuah hubungan yang toksik. Laura dan pacarnya terkena musibah dalam sebuah kecelakaan mobil, di mana pacar Laura menyetir setelah minum-minuman keras. Akibatnya, Laura lumpuh dan meninggal dunia di bulan Desember 2021. Obrolan eksklusif kita kali ini menceritakan bagaimana perjalanan hidup Laura Ana dari POV sang kakak yang begitu berat kehilangan Laura. Di sini, Iren juga bercerita tentang pengorbanan dirinya sendiri dan bagaimana ia bisa melewati jernih berdukanya. Inilah dia kisah tetangga kita. Halo semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Selamat datang kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa, kita di sini bakal ngobrol soal the spiritual journey atau the life journey of tetangga kita yang lagi datang di sini. Tapi yang pastinya kalau misalnya kalian pengen menjadi tribe anggota kita atau tetangga kita, langsung aja klik tombol subscribe atau kalian bisa beli official merchandise kita. Di sini udah ada QR code yang kalian bisa foto dan ini akan membawa linknya ke official online shop kita. Jangan lupa juga kalau misalnya udah beli, langsung dong di posting-posting dan tag kita di at Daniel Mananta Network. Tetangga kita kali ini, very special. Langsung aja ini dia, Adelanyi Greta Iren. How are you? Hai, thank you for inviting me. Thank you so much for being here. Gue seneng banget akhirnya bisa ketemu sama Iren. To be honest, ini mungkin semua juga pada tau juga gitu ya. Karena beberapa tahun yang lalu, 2021 ya berarti ya, 2021. Itu kan heboh banget with your sister, Laura Ana gitu. Dan sayangnya gue itu bukan salah satu podcaster yang interview Laura pada saat itu gitu. Dan gue pikir Densu, Deddy, dan Iren juga sempat ke Deddy juga, dan Densu juga. Dan itu gue kayak gak ada, gak ada ini ya, gak ada personal relationship gitu. Sama Laura juga, sama kalian juga gitu. So, gue pikir disini gue justru jadi pengen lebih mengenal kalian, dan lebih pengen tau sama kalian juga gitu. Dan mungkin juga buat semua yang lagi nonton pun juga yang gak tau, What happened with Laura Ana? Kita cuma taunya dari berita-berita aja, tapi sekarang gue langsung pengen nanya sama Iren aja langsung gitu. Oke. So, tapi yang pertama, congratulations karena di filmnya. Thank you. By the way, film Laura. Ini filmnya ini, gue denger tuh bener-bener kayak malah menjadi sesuatu yang inspiring ya, Irennya? Iya, semoga. Iya. I hope it will be inspiring. Loh, belum nonton? Aku belum nonton. Oh, oke. Aku belum nonton. Nontonnya kapan? Nanti pas premiere? Iya kayaknya, pas premiere lah. Kalau scriptnya udah baca dong ya? Scriptnya udah baca. Oke, baik. So, let's talk a little bit about Laura, and even though gue, biasanya tuh kalau misalnya gue ngajak orang datang kesini, I wanna get to know the person in front of me, tapi karena ini ada hubungannya sama Laura, I think gue pengen ngeliat seorang sosok Laura itu dari kacamatanya Iren dulu gitu. Masa kecil Laura dan Iren itu seperti apa sih? Um, we watch you growing up actually. Oh, come on. Gila. It feels, it's, it's, kayak, merasanya kayak masih unreal, bisa ketemu langsung kan. Iya, iya, iya. Tapi kita tuh. Jaman MTV tuh berarti ya? Iya. Oh man. Oh my God, we watch MTV like everyday. Iya, iya, iya. I think it's the only cool thing. Musiknya, karena buat dengerin musik dari situ doang kan. Iya, iya. Kita sih dulu pas kecil berantem mulu sih sebenernya. Oh, really? Oh iya, kita kayak bener-bener anjing kucing. Kayaknya definisi anjing kucing tuh kita. Kayak yang bener-bener dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Karena sister competition kali ya. Beda umurnya berapa beda? Satu, satu setengah tahun. Right. Kayaknya lebih ke yang, karena aku very private. Right. Dan dia yang very social. Right. Jadi kita ke clash banget sifatnya. Lebih ke apa ya, jadi kayak bumi dan langit lah. Bumi dan langit. Dulu sampe semua guru SD kita tuh kayak, karena kita satu SD dulu. Itu semua guru bilang kalian tuh bagaikan langit dan bumi. Wow. Karena kita sebeda itu sebenernya. Oke. Kita tuh baru deket pas pindah ke Hungari. Oke. Karena kita cuma ada berdua, so we have each other only. Kapan pindah ke Hungari? Pindah ke Hungari tuh aku umur 16, dia 15. Oke. Jadi kayak masih baru-baru. Untuk sekolah SMA aja gitu ya. Iya, sekolah lagi aja, sekolah SMA disana lah. Right. Itu karena bokap orang Hungari, jadi akhirnya yaudah kalian ke edukasi disana. Kenapa sih, kenapa harus Hungari gitu? Maksudnya kenapa bukan Australia atau... Karena papa Hungarian. Oke. Dan papa tuh pengen kita belajar kulturnya dia. Karena papa juga dari kecil gak pernah ngajarin kita apa-apa gitu kan. Bahasa Hungari dari bokap dapet gak? Enggak. Oke. Jadi memang dari kecil tuh makanya bahasa Indonesia nya nyeblak banget. Karena memang kita bahasa Indonesia terus. Oke. Bahasa Hungari tuh kayak aku gak bisa ngomong, cuman mungkin kalau dia ngomong aku ngerti kali ya. Jadi kayak one way communication only gitu. Terus pas papaku tuh kayak tiba-tiba, kamu ke Hungari deh. Belajar bahasa papa, budayanya, cara pikir mereka tuh kayak gimana. Jadi sama papa direkomendasiin untuk langsung aja deh kesana. Wow. Papaku terlalu males untuk ngajarin kita. Jadi kayak langsung aja deh kesana gitu. Iya, iya, iya. Tapi emang gue sendiri juga mikir kirim anak gue ke Jerman juga sih. Karena ya emang, you know, karena istri gue orang Jerman. Iya. Tapi si anak gue yang pertama nih, bahasa Jerman nya udah lumayan bagus juga gitu. Karena sama Viola di donder banget. Justru bahasa Indonesia dia yang berantakan. Bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Jerman bagus, bahasa Indonesia parah. Karena gue jarang banget ngomong bahasa Indonesia. Oh iya, iya, iya. Jadi terbalik nih kita. Wow, wow, wow. That's amazing. Disuruh. Karena disana bojib. Di Hungari itu bahasa Dois juga? Dois Jerman? Jerman. Oh, wow. Jadi dapet juga memang. Oh, wow. Oke. Gue, iya, iya, iya totally understand. Tidak. Jujur, menurutku bahasa Indonesia aku sekarang hancur banget. Oke. Jadi, aku udah berapa puluh tahun aku gak pernah belajar bahasa Indonesia kan. Oh, iya. Jadi kayak, aku ngerti banget lagi. Iya. Kemix nya kayak gitu. Karena cara aku pikir pun di otak tuh kayak ntar satu sentence ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Ungari, ntar ada yang bahasa Indonesia. Iya, iya, iya. Jadi, Wait, Hungarian itu Jerman bukan kan? Enggak, enggak. Ada bahasa sendiri? Iya. Oh, tapi jadi kalau misalnya ngerti bahasa Hungarian, ngerti bahasa Jerman juga? Enggak sih. Enggak juga? Enggak sih. Hungarian, oh, bahasa Hungarian sangat susah. Gue belum pernah lagi ke Hungarian. Oh, Tuhan. It's so susah. Oke. And we only use it in Hungary. So, it's... Wow. Sebenarnya, if I'm not Hungarian, I probably will. I don't even study Hungarian. Karena bener-bener susah banget. Aku tiga tahun itu kayak orang bisu. Diem. Karena I have to learn a lot. Terus kayak aku ngomong ini, ngomong itu. Thank God mereka tuh enggak yang kayak orang Inggris. Kan kalau bahasa Inggrisnya jelek pasti kayak, Inggris itu enggak benar gitu. Kalau Hungary itu enggak. Mereka tuh kita salah, mereka malah kayak enggak apa-apa. Jadi kayak, jadi aku suka sih. I think I like the way they think. How to learn gitu. Jadi disana tuh kayak gitu diajarin, kalau salah tuh enggak apa-apa. Laura juga bisa belajar bahasa Hungry juga? Menurutku Laura itu lebih cepat belajar bahasa Hungry-nya daripada aku. Wow. She's very smart ya? She's very smart actually. Really smart. Kayak dia tuh, dari dulu selalu masuk di Indo, selalu masuk sekolah negeri favorit. Nilai dia selalu bagus, enggak pernah jelek. Cuman dia lazy. Oke. Jadi kayak. Biasanya orang kalau misalnya udah pinter gitu kayak, ah gue enggak perlu belajar, nilainya tuh bagus ini. Iya, kayaknya dia berpikirnya seperti itu kayaknya. Jadi kayak, yaudah gitu. Tapi kayak kalau dia lagi mau sesuatu, she will get it for sure. Jadi kayak, dia tuh bisa tuh dulu kayak yang jaman-jaman UN, itu dia bisa bangun jam 2 pagi, belajar sampai jam 5, mandi, sekolah. Wow. Itu dia bisa kayak gitu setiap hari. Si Laura sendiri tuh bisa sampai akhirnya jadi selebgram tuh ceritanya gimana ya? Yang tadinya umur 15 dia ke Hungry juga. Ke Hungry. Di Hungry dia udah mulai posting-posting sedikit-sedikit tuh tentang di luar negeri mungkin ya. Terus kayak itu tuh saatnya jaman-jaman sosmed lagi mau naik juga kan. Sebenernya yang aku tau ya, Laura tuh pertama kali tuh justru dari SFM. Apa tuh? Ada kayak sosmed dulu, dulu banget. Itu tuh kayak isinya tuh tentang pertanyaan gitu. Terus kita bisa anonymously, people can ask you any kind of questions. Oke. Terus kita bisa jawab, terserah kita. Oke, oke. Itu, terus dia mulai sharing-sharing disitu, sharing tentang dia di Hungry, terus adik-adik kita. Terus makin booming pas Laura dan adik aku yang Janos itu. Jadi kayak mereka sering bikin konten bareng. Sebenernya, honestly itu cuman kayak daily life kita aja sih yang dia videoin. Dan kemudian dia post it and everybody liked it and that's it. Right. Sebenernya so simple, cuman karena itu doang. Gak yang dia usaha trying so hard ikut manajemen atau ini tuh, enggak juga. Dan akhirnya viral banget itu pas kapan? Kayaknya tuh pas dia sama adik aku mulai YouTube kali ya. Kayak mereka, adik aku kayak waktu itu ada, mau disuntik gitu. Terus dia malah kabur ke semak-semak ngumpet gitu. Dan everybody just laugh because of the video. Jadi semuanya tuh bener-bener ini banget. Kayak suka banget. Dan akhirnya malah jadi ditunggu-tunggu gitu. Jadi banyak banget orang tuh yang, sampe sekarang. Aku pun kayak, kak tolong dong videoin adik-adik aku ini Janos Petra. Soalnya mereka lucu banget, mereka hiburan kita. Jadi aku pikir orang yang sangat mengecewakan oleh dia. Dan dia orang yang lucu banget, asik banget. So, social, butterfly, very nonchalant. Jadi kayak yang dia yang bener-bener ini banget lah. Dan asik banget anak. Dan bedanya sama Iren banget? Bedanya kayak, kayak aku kalau aku tuh kayak. Oke. Aku socially awkward. Terus kayak, aku bener-bener yang. Kalau ditanya-tanya tuh yang kadang aku kayak. Oh, apa ya. Kayak aku tuh kadang masih yang suka ini kan. Tapi sekarang aku lebih baik dengan berbicara. Dan kayaknya dulu karena aku terbiasa. Nulis SI kali ya. Jadi kayak. Aku pikir aku bisa berbicara lebih baik sekarang. Karena itu. Terus. Ya kita bagaikan bumi dan langit deh. Kayak dulu Laura tuh sering banget main nih sama temen-temennya. Laura bakalan ngajak aku. Laura tuh seneng banget kalau aku ikut sama dia. Tapi karena aku sangat introvert. Jadi kayak, gak aku mau di rumah aja. Jadi aku menghabiskan kebiasaan aku sebenarnya di rumah. Wow. Aku tuh hampir gak pernah keluar lah. Right. Bener-bener di rumah. Sedangkan Laura tuh yang bisa. Kesana, kesini, kesana, kesini. Makanya temen dia banyak banget. Dan akhirnya kayaknya dunia selebgram ini juga cocok banget sama Laura juga gitu. Dia sangat menikmati sih. Dan mungkin buat lo agak-agak effort gitu ya. Iya, iya, iya. Untuk gue itu agak effort sebenarnya. Dan sekarang ini. Oh iya, by the way, jadi ketika dia di Hungary. Dia di Hungary berapa? Kalau misalnya, kalau Iren itu berapa? Aku di Hungary 5 tahun. 5 tahun? Dia 2 tahun setengah lah. Kenapa cabut duluan deh? Karena ini, dia tuh gak kuat disana. Di Hungary? Iya, karena jujur itu susah banget. Why? Karena gini. Kita gak cuma belajar bahasa Hungary. Oke. Kita harus belajar biologi, matematika, fisika, sejarah. Dalam bahasa Hungary. Dalam bahasa Hungary. So, even for me it didn't make any sense at all. Kayak, I think it was impossible actually. Iya, iya. Sejarah Europe lah. Iya. Jadi kayak banyak banget yang harus di ituin kan. Wow. Terus kayak, kita dapet dalam bahasa Hungary. Akan aku translate ke bahasa Inggris. Gila. Kalau aku gak ngerti bahasa Inggrisnya aku translate ke bahasa Indonesia. Gila. Terus baru deh, aku belajar. Jadi kayak dulu tuh bener-bener, dikit-dikit translate, dikit-dikit translate. Dan, I think it's actually, it's a waste of time, honestly. Karena, what for? Iya. Ya kan? Cuman, I actually enjoyed it, but she didn't. Terus akhirnya dia bilang, dia ngeliat nih. Kesempatan ini, untuk menjadi Selebgram ini. Dia tahu dia bisa, dia tahu, dia inginkan, jadi dia akan mendapatkannya. Dan dia bilang, sebenarnya dari tahun pertama dia pengen pulang, tapi gak dibolehin. Dia bilang, coba satu tahun lagi. Ya akhirnya dicoba satu tahun lagi, dia bilang, gak, aku mau pulang. Aku mau fokus Youtube, mau fokus nge-vlog, mau fokus konten. Akhirnya yaudah, dia pulang, dia fokus. Terus, kita juga gak sangka, kalau ternyata bisa sampai sebumi gitu, jujur. Kalau ternyata, oh bisa sampai segininya ya, gitu. Jadi kayak, dia memang, dia tahu apa yang dia mau, dan dia, work for it. Hidup kalian tuh kan, kayaknya, gak tau ya, as anak Indo blasteran gitu kan. Kayaknya, orang kalau mikirnya, wah gila, ini pasti bokapnya tajir melintir, dan lain-lain gitu kan. Hidup kalian tuh sebenarnya seperti itu gak sih? Semua, everybody keep saying that. Karena, semuanya tuh mikir, bule yang disini tuh kayak raya. Tidak guys. Jadi itu sebabnya, beritahu kami, apa kecilnya? Kecilnya kita, honestly, itu agak kerja. Karena, kita selama 20 tahun, itu gak pernah punya rumah. Tidak. Saya jujur. Kita baru beli rumah pertama kita, itu kayak pas Laura. Jadi selebgram gitu? Iya, pas dia ini. Jadi, selama 20 tahun itu, kita gak pernah punya rumah. Kita selalu bergerak rumah kita, jadi kayak, kita tuh kayak, pindah-pindah. Aku kayaknya, seumur hidup, 10, 11, 12 kali pindah rumah. Gila. Selama aku hidup di Indonesia itu, berarti dari umur 0 sampai 15, 16 tahun, itu aku 12 kali pindah. Wow. Jadi, memang sebanyak itu. Dan kayak, itu pun karena, kita pindah pasti, ke rumah yang lebih kecil. Atau, misalkan di tahun itu, papa aku lagi dapat rezeki, pindah ke rumah yang agak besar, tahun itu tinggal di rumah besar, tahun depannya gak ada uang, pindah ke rumah yang lebih kecil. Oh, wow. Jadi, kita tuh memang benar-benar segitunya. Kayak, aku gak akan bilang kurang, karena I don't think my childhood was, apa ya, aku ngerasa kurang. Tapi, aku ngerasa pas banget. Benar-benar pas banget. Aku bisa, itu. Jadi, kayak yang shopping, aku tuh dulu gak pernah shopping. Gak pernah yang namanya beli baju. Baju aku kayaknya dulu paling, paling baju bagus aku cuma satu, aku ingat banget. Jadi, yang memang sampai segitunya, so, everything is so new to us. Kayak dengan dunia, seleb-seleb, dan lain-lainnya, dengan fashion, blablabla, itu aku benar-benar itu baru banget. Jadi, aku gak pernah yang, ini tuh. Tapi, orang pasti mikirnya karena sekolah di luar negeri, pasti kayak raya. Iya. Not at all. Karena, aku sekolah di luar negeri itu, pure semuanya gratis. Di Hungary? Di Hungary. Papa aku tuh dulu cuma kerja keras untuk beliin kita tiket pulang aja. Oh, wow. Dan itu pun kita pulang setahun sekali. Oh, wow. Jadi, kayak, pas summer, itu pun kita pulang karena kita gak punya tempat tinggal di sana. Oh, no way. Jadi, kayak, kan di sana kalau summer tuh 3 bulan. Jadi, kayak, gak mungkin kita 3 bulan di asrama, karena asrama tutup. Jadi, aku dulu tinggal di asrama, asramanya pun gratis. Kita benar-benar cuma makan doang yang harus bayar. Yang harus bayar, ya? Iya, sisanya tuh benar-benar gratis. Aku dulu jajan sejuta per bulan, di luar negeri, ya? No, no. Oi, sejuta itu cukup gak sih untuk satu bulan? Ya, pas-pasin. Oke. Karena untungnya dapat makan dari asrama. Oke. Jadi, kayak, sebenarnya 1 juta itu kayak, kalau misalkan masih lapar, bisa beli lagi. Tapi, kayak, untuk, menurutku, untuk kayak, beli-beli hal-hal yang ekstra banget, vagant gitu, kayak, I don't think, ya, not necessarily lah. Dan, menurutku juga, aku juga orangnya gak terlalu belanja-belanja-belanja gitu sih. Kebalikan orang-orang, orang-orang beli baju mulu. Dia gak beli makan, dia belinya baju. Itu dia kenapa dia, gue harus jadi selebgram. Betul. Karena gue butuh banget. Sejujurnya, jadi kayak, dia tuh bisa yang kayak, aduh, laperen. Wow. Duitnya udah beli baju tadi. No. Jadi, kayak, yang kalau orang bilang kayak, kita tuh dapatnya enak, enggak kok. Enggak, enggak. Dan, menurutku juga, kita dulu yang, aku tuh, satu kamar tuh bisa bertiga, berempat. Kayak, yang satu rumah kecil, dua kamar. Probably even, not even, ya, as big as this room only, dah. For the whole house, tapi. Wow. Jadi, kayak, yang memang segitunya, jadi yang simple banget. Karena, gak semuanya, gimana ya. Papaku soalnya bisnis. Dan, naik turun kan, kalau bisnis tuh. Jadi, yaudah, gitu aja. Pas, papaku dapet rezeki, kita dipindahin ke Hungary. Langsung dibeliin tiket untuk ke Hungary. Terus, kayak, dia mikir lagi langsung, ntar pulangnya gimana ya. Terus, kayak, kita gak pulang. Oke. Jadi, se, se, enggak, enggak semudah itu juga ya. Iya. Jadi, jadi pas Laura balik ke Jakarta pun, dia kerja, baru disitu, ya, mencicipi duit lah. Iya, iya, iya. Dengan ketenaran juga, dan lain-lain gitu ya. Kayak, dia berubah gak sih? Dengan, dengan ketenaran, dan lain-lain? Kayaknya, sempat berubah. Sempat ada berubah sedikit. Berubahnya tuh, tapi yang ke, bukan sombong sih. Berubahnya tuh, lebih ke yang. Dia just, dia beli semuanya yang dia bisa. Of course. Jadi, kayak. Lepas kontrol. Iya, karena, karena gak pernah, gak pernah dikasih uang, sekalinya. Dapet duit. Dapet duit, dia kayak, semuanya dibeli, semuanya dibeli. Gitu, jadi, aku pikir, dia kehilangan kontrol, sedikit, di bagian itu. Tapi, kayak, aku, selalu ngingetin dia. Aku ingat banget dulu, kita tuh sering banget berantem yang kayak, lau, ditabung, ditabung. Ketika dia, gak apa-apa. Karena, aku pikir, aku ngerti sih, jalan pikir dia. Dia masih muda, kerjaan dia masih banyak. Dan, dia tau dia, dia punya kepercayaan. Right. Untuk mendapatkan pekerjaan, gitu loh. Jadi kayak, aku yakin banget, dia pasti gak akan kenapa-napa, gitu. Tapi, aku selalu ngingetin aja kayak, nanti, kalau habis gimana, blablabla. Tapi, untungnya dia gak pernah. Aku gak pikir dia pernah merasa, kurang gitu sih, sebenernya. Itu biasanya, Hoki ya? Anak kedua, gitu. Anak pertama, gitu. Gue anak pertama juga, soalnya. Jadi, anak pertama itu, yang selalu kayak, irit-irit. Aduh, nanti gimana, kita yang ngatur banget, organize banget. Tapi, kalau anak kedua, ada duit, nanti dia pasang lagi. Duit bisa dicari, gak apa-apa banget, gitu ya. Nanti, udah, kita. Iya banget lagi. Anak-anak bungsu, gitu. Yang kayak, ya. Yaudah lah ya. Yaudah lah ya. Kayaknya dia tuh, live for the moment. Ya. Terima kasih Tuhan, dia melakukannya, sebenernya. Karena kan, gak tau kita, ternyata umurnya cuma, sampai muda doang. Ya, you go. Jadi kayak, Oh, untungnya dia. Dia udah nikmatin banget. Dia udah hidup hidup dia, ya. Dia udah kesini, kesana, jadi yaudah lah. Ya, ya. Jadi, ketika dia, pertama kali pacaran, dia, sorry, dia, ini pertama kali pacaran banget nih. Dia tuh, dari dulu gak pernah pacaran. Oke. Kayak, deket-deket doang, tapi, I don't think she understand, pacaran tuh artinya apa sih, gitu lah. Karena di Hungary, dia masih umur 15 tahun. Iya. Dan itu pun juga kayaknya, masih terlalu kecil untuk pacaran. Masih kecil sih, menurutku. Jadi, yang kayak, dia, kayaknya semua, yang di Hungary tuh kayak, dianggap cuma temen aja sih. Yang menurutku tuh, yang pacaran tuh yang bener-bener, jalan berdua aja, kayaknya gak pernah. Gitu. Jadi, makanya aku bilang, dia kayaknya gak ngerti pacaran. Karena pacaran biasanya jalan berdua, ngedate. Ini enggak. Dia pasti kalau jalan tuh, pasti ngajak aku. Jadi kalau dia pacaran, itu aku ikut. Jatuhnya kan kayak gak pacaran. Iya, ada obat nyamuk di sebelahnya soalnya. Iya. Jadi selalu kayak, please temenin Ren. Oh my God. Aku tuh, kalau nginget itu tuh kayak yang, dulu dia gak mau lepas, bener-bener gak boleh lepas dari aku. Jadi yang sampai yang segitunya, makanya aku bilang, ini tuh aku ngerti banget kenapa dia kayak gitu. Karena dia baru pertama kali banget, pacaran. Dan aku gak ada di situ. Karena aku di Hungary, dia di Indo. Right. Mungkin kalau aku di Indo, dia pasti yang kayak, ayo Ren ikut Ren. Iya. Temenin dong Ren, ini liatin, liatin dong Ren gitu. Pasti, pasti dia ada yang kayak gitu-gitunya kan. Right. Jadi dia tuh memang, yang aku tau tuh di Indo, dia pernah satu kali pacaran. Yang mulai serius lah. Hmm. Itu baru satu kali. Hmm. Terus yang kedua ini sama yang terakhir itu. Itu. Dan, dan sayangnya, it's a toxic relationship. Semua orang juga, ya di berita juga semuanya udah ada. Iya, iya. Dia bilang kalau misalnya Laura, mempunyai toxic relationship itu gitu. Dan itu yang, menjadi, apa ya, spotlight di film Laura ini juga. Eh, salah satu dari mereka sebenernya. Oke. Tapi, aku pikir, lebih ke keluarga sih. Lebih ke keluarga ya. Aku ngeliatnya, dari baca itunya juga. Dari, Skrip. Iya, dan dari POV keluarga kan pasti, lebih ke keluargaannya kan. Iya. Itu sih. Dan kayak, kalau toxicnya pasti ada. Dan, lebih ke sisterhood, dan Laura-nya sendiri sih. Hmm. Karena, sesuai judulnya kan namanya Laura. Betul. Jadi, the movie will be about her. Hmm. Will be focused on her. How she struggles, how she overcome those struggles. Jadi yang kayak gitu-gitunya sih. Hmm. Yang, menurutku jadi fokus. Aku belum nonton ya. Jadi kayak, aku belum bisa nangkep nih kayak gimana nanti itunya. Dari skrip, tapi dari skrip sih. Ternyata editannya beda banget. Iya, takutnya gitu. Kadang kan kayak udah di edit, bener kayak, feelnya beda kan. Jadi kayak, oh gak tau deh ntar gimana. Kemarin sempet ngeliat, trailer ya? Liat. Oke. Wah. Pertama kali ngeliat trailernya gimana? aku bener-bener, nangis sih. Bener-bener nangis. Karena, selama, dari kemarin, 3 tahun Laura meninggal ini, bahkan sebelum Laura meninggal, pas Laura sakit itu, everything feels, moving on so fast gitu loh. Jadi kayak, tek, 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 tek. Udah, tiba-tiba, Radan, karena berduka ya, aku, aku sekarang ngerti berduka itu, apa gitu. Terus kayak, aku baru tahun ini yang bener-bener, bangun. Wow. Rasanya kayak dari kemarin tuh kayak, aku lagi tidur aja. Wow. Jadi, most of the time, I think kayak, kalau kalian liat aku di media itu, I think I was, I didn't even realize what I was talking, or kayak, yang sampai segitunya. Dan, mama aku pun juga kayak gitu. Sampai ini tuh aku yang kayak, waktu itu sempet ngobrol sama mama, kayak yang, mama aku kayak ngomong, Ren, kamu rasanya kayak baru bangun tidur gak? Bangun tidur gimana? Ya, kayaknya dari kemarin rasanya kayak gak hidup gitu. Kayaknya baru sekarang hidup lagi. Sampai segitunya. Dan itu bener banget. Jadi, aku tuh bener-bener baru sekarang, aku baru bisa fokus. Yang kayak, orang nanya apa, aku bisa jawab. Biasanya tuh kayaknya orang nanya apa, aku jawabnya aneh deh. Jadi, kayak yang sampai yang segitunya. Jadi, yang dari kemarin, apalagi, pas lo rasa sakit itu juga, kita sekeluarga sangat-sangat occupied dengan dia. Oke. Jadi kayak yang. Karena fokusnya hanya di Laura aja. Iya, dan yang kayak kita tuh yang sampai yang kayak benar-benar gak tidur. Aku bisa dua hari gak tidur. Aku pernah yang baru awal-awal banget tuh bisa seminggu gak mandi. Karena there's no time to take shower. Iya. Sampai yang segitunya. Karena kan pas awal-awal, Laura masih beradaptasi dengan dia. Aku juga beradaptasi dengan dianya. Dengan hidup-hidup aku yang barunya lagi. Jadi kayak kita tuh bener-bener lelah lah. Capek banget sih. Sebenernya tuh. Jadi pas, pas sekarang tuh yang baru kayak, oh, ini yang terjadi ya. Makanya kemarin kayak viral gitu-gitu, aku gak ngerti. Aku gak tau kalau itu sampai segitunya. Dan pas nonton trailer tuh kayak, kan dikasih liat tuh. Moment-moment-moment-moment. Disitu kita kayak, oh ternyata yang kita lewatin parah banget ya. Kayak, I think it's kayak lumayan parah sampai film worthy gitu loh. Jadi ternyata memang tragis. Mungkin kita juga ada denial sedikit kali ya. Karena kayak, kita gak mau kalau yang kita lewatin tuh ternyata berat. Gitu. Tapi ternyata setelah itu kayak, I think, I'm more accepting it. Now. Kayak, oh ternyata memang berat kok. Dan aku tuh dulu juga mikirnya, yang lora lalu ini tuh kan berat banget. Tapi aku gak pernah beranggapan itu berat. Wow. Karena kayak, for me at that time, yaudah jalanin aja. Ya. Kayak aku go through with it aja. Tapi setelah loranya gak ada, aku baru langsung, ternyata itu berat banget ya. Jadi kayak, more of like, realization of stuff sih. Banyak banget yang akhirnya tuh, terbuka aja jadi nyamatnya. Jadi dari trailer itu, actually a bit healing. Wow. Jadi kayak, oh ternyata banyak ya yang, yang kita lewatin. Dan padahal itu, ya diperankan oleh Amanda, oleh Amanda juga. Dan gila sih, dia disitu mirip banget. Keren banget. Semua komentar-komentar, orang disitu juga yang bener-bener, gila ini kayak, Laura hidup lagi gitu, melalui Amanda gitu. It's crazy. Dia keren. Dia acting is like, wow, it's a, it's a new, new kind of level ya. New kind of level gitu. It's so good. Dia, dari awal aku masuk, casting, reading sama dia, aku udah yakin banget sih dia, she will pull it through. Karena, aku bisa ngeliat dia ngerjainya dari hati. Like, dia bener-bener yang, semuanya tuh yang, sedetail apapun, dia pasti nanya ke aku. Dia bisa nih, lagi shooting, belum shooting, lagi mau mulai shooting, dia pasti akan telepon aku. Tanya, Laura kayak gimana, Ren? Ininya gini-gini gak? Aku bener gak cara ngomongnya Laura? Ini bener gak? Duduknya Laura kayak gini gak? Dia sampai segitunya. Dan aku bisa liat kayak, kadang kan aku suka main nih, ke tempat shooting. Itu dia tuh pasti kayak, aku dateng dia lagi pake earphone, nontonin Youtube-nya Laura. Gila. Jadi yang kayak bener-bener, she was so focused. She was doing it for, for her, and for me actually. Jadi kayak aku bisa ngerasain dia, it's not just, sebuah peran untuk dia. Ini buat dia tuh, sangat, apa ya, mungkin karena dia kenal sama aku juga kali ya, jadi dia juga ada rasa personalnya. Dan, I don't know, I tried to give those like energy, like Laura energy to her. Kayak, Laura tuh kayak gini, kayak gini-gini. Sampai akhirnya ke bawah mimpi juga. Mimpi apa? Amanda mimpi, aku pun mimpi. Kalau aku tuh mimpinya, aku inget banget, aku mimpi, terus disitu kayak, bener-bener ruangannya kosong. Ini, I will, I will try to remember it like more vividly. Jadi kayak, ruangannya tuh kosong dan putih semua. Terus, ada Laura disitu. Laura bener-bener cuma, kayak, take my hand. Kayak di Barbie. I swear, tapi ini sebelum Barbie ya. Dia menggang tangan aku, terus kayak, dia nonton aku. Terus, dia nonton, tiba-tiba, dia nonton gini, tiba-tiba dia balik badan, terus pas balik-balik, udah mukanya Amanda. Wah. So, terus the next day, I went to the, lokasi shooting, terus kayak Amanda tiba-tiba, aku mimpi Laura. Jadi itu kayak, bener-bener interval, kayak one two days, dua hari doang. Amanda ngomong, aku juga mimpi Laura. Aku mimpi kita duduk, terus Laura ngajakin kenalan. So, aku merinding, aku masih merinding, kalau denger ceritanya. Karena, I don't know, kayak, mau percaya gak percaya, aneh aja buat aku. Mungkin, karena, tapi aku juga gak pernah sih, mimpiin Laura yang sampai, tentang filmnya ya. Mostly tuh, mimpinya tuh tentang, kayak kita main aja, keseharian kita dulu, jadi kayak lebih ke memories kan. Tapi ini, something new, karena dia gak ngomong, gak ngapa-ngapain, cuma nuntun, terus tiba-tiba berubah. Amanda juga mimpinya sama, Laura yang minta kenalan, jadi kayak lucu banget sih. Dan, lokasinya sama. Di ruangan putih tersebut. Iya, iya, iya. Aneh banget sih. Aku gak ngerti apa, itu pikiran semua orang kan ya, kayak, what happened would look like. Right. Jadi kayak, seperti itu, atau kayak, mungkin karena aku sama Amanda juga, udah ngobrol banyak, jadi imajinasi kita, maybe in sync, jadi mirip, tapi it's so weird. Jadi memang, memang kayaknya, memang direstuin aja rasanya. Iya. Itu sih. Iya, iya. Aneh banget sih, iya. It's unexplainable, iya gak tau, how to explain it actually. That's beautiful. Iya. Iya. Waktu, oh iya, tadi gue pengen nanya, Janos sendiri gimana? Kayaknya, kan Laura sama Janos tuh lumayan, deket banget dengan, dengan, YouTube-an bareng, dan lain gitu. Nah, how did he take it? At first, i know he was mad actually, dia marah ke lakinya itu. Of course. Bener-bener yang, semuanya juga, satu Indonesia juga. Iya sih. Tapi maybe on another level for him, karena dia laki satu-satunya kan. Dan semua kakaknya cewek, adanya cewek. I think he have the sense of like, harusnya gue yang ngelindungin. Iya kan. Karena laki lah. Beda umurnya berapa tahun sih? Oh jauh sih sebenernya. Kayak, sama aku, dia 2011, aku 99, jadi kayak, 12 tahun. Iya 12 tahun. 12 tahun, jadi lumayan jauh. Sama Laura 13. Jadi memang, sejauh itu sebenernya jaraknya. Dan dia tuh yang kayak, aku bisa, ngeliat dia sedih banget. Yang, tapi karena laki, dipendem banget sama dia. Yang kayak yang bener-bener, dia ketutup. Setiap aku tanya, kayak, yaudah, kayak gitu. Iya sedih, yaudah. gitu. Tapi, gak pernah cerita, bener-bener yang kayak, cerita, aku suka banget ini, ini gitu. Tapi, aku tahu pasti dia tuh yang marah, marah sedih. Jadi kayak kegabung gitu. aku merasa bener-bener, bener-bener, karena, at such a young age, dia harus ngerasain hal itu kan. Iya. Jadi itu yang buat aku, move on sih sebenernya. Jadi aku tuh, gak fokus sama duka aku, aku fokus ke dukanya mereka. Itu sih. Enak pertama gimana ya? Enak pertama, again, being responsible. Iya, terus kayak, aku akhirnya, ngeliat dia tuh, menenggalam, menenggalamkan dirinya, dengan game. Jadi dia tuh main game, setiap hari game, game. Dia ngedistract ya? Iya, dia ngedistract feelings-nya itu. Terus kayak, beberapa bulan pertama, aku kayak ngeliat, kayak, ini kayaknya gak sehat deh, kalau dia kayak gini terus. actually, aku pernah mau bawa dia ke psikolog. Tapi aku tanya dia, aku everything, aku akan tanya dia, everything about anything actually. Jadi kayak, aku tanya ke dia, gimana kalau kita ke psikolog, kamu mau gak? Would you feel better, if you go to, like someone professional gitu-gitu. Terus dia bilang, gak mau. Karena, dia akan ngerasa, aneh. Dan aku gak mau itu, jadi jati diri dia. Karena dia juga masih terlalu mudah, menurutku untuk ngerti-ngerti tentang, oh gue ada yang aneh nih, harus ke psikolog. Kayak, menurutku, I think at that age, dia harus, menemukan jati dirinya sendiri lah. Tanpa bantuan orang lain, menurutku. Karena kalau dibantu sama orang lain, apakah itu akan menjadi jati diri dia sendiri, apa karena influence orang lain itu kan. Tapi, in a sense, jadinya akhirnya, berarti aku harus tampung nih, duka dia. Wow. Ya kan. Jadi, aku tuh dulu, setiap hari, setiap malam, I would go to his room, terus kita yang kayak ngobrol. Terus kayak, kamu gimana hari ini? I wouldn't even talk about Laura actually. Jadi kayak, aku cuma pengen tau aja, dia hari ini tuh gimana. Jadi kayak, kita yang bener-bener deep talk, deep talk. Dan finally, akhirnya, mulai sih dia perlahan-lahan sekarang, tuh yang kayak cerita. Terus kayak yang, ya sebenernya, aku sedih, tapi aku gak mau nangis, di depan Iren, gitu-gitu. Wow. Ya, I understand, karena laki kan. Terus kayak, I think, aku juga ngerasa kayak, karena dulu pas Laura meninggal, aku gak nangis, di depan mereka, at least. Jadi aku tuh gak pernah nangis, di depan mereka. Dan aku tuh baru sadar, kalau ternyata, it's such a bad example. Karena ternyata, aku justru harus nangis. Biar mereka lihat, oh ini gak apa-apa nangis, gitu. Karena aku sebenernya, kalau nangis, aku pasti sendirian. Dan kayak, aku akhirnya, aku akhirnya, pas yang trailer keluar, itu aku nangis. Bener-bener nangis. Terus, mereka akhirnya ngeliat aku nangis. Nah dari situ, Janos akhirnya nangis juga. Akhirnya, akhirnya dia yang kayak, akhirnya nangis yaudah, aku juga nangis. Oh wow. Yang sampai yang kita jadi, ada ininya gitu, kayak, bener-bener, ngerasa, oh aku, mungkin dia lebih relatable, jadinya sama aku. Karena dia ngeliat aku gak nangis, terus dia bilang, Irn aja yang cewek gak nangis. Kayak, aku bisa ngerti sih, jalan pikir dia, gitu kan. Jadi akhirnya, karena trailer itu, dia nangis, terus kita akhirnya, lebih ngobrol lagi, lebih dalam, lebih ini. Karena dia sekarang udah lumayan gede kan. Jadi aku udah 12 tahun nih, udah mau 13. 13 tahun. Ya jadi kayak, udah mulai inilah, bisa diajak ngobrol. Gila waktu itu terjadi, berarti 9 tahun ya. 9 tahun. Iya 9 tahun. Terlalu kecil sih. Irn sendiri, gimana, berduka? How, pasti pernah lah, ngegoogle, the, berapa stages of grieving gitu ya. Gue sendiri, to be honest gue lupa gitu, kayak stages of grieving itu apa aja gitu, mungkin bisa di google juga. tapi, boleh gak, kasih tau kita proses, lu, dari pengalaman lu sendiri ya. Gue yakin banget, dari nyokap ada, dari bokap ada. Dan itu beda semua. Tapi dari Irn sendiri, bagaimana, ketika lu harus berduka dan, ya berduka secara sehat sih, gue ngeliat lu sekarang, aman gitu. Sehat. Gak gila gitu maksud gue. Almost. Right, right. Kalau aku sih, jujur dari kemarin, aku justru ngerasanya linglung banget. Jadi kayak, kalau mau dibilang berduka aku tuh, sehat atau, one example, actually no. Karena, tetap, semua orang akan menjalani dukanya sendiri-sendiri. Dan, buat aku, duka aku tuh, gak selesai aja sih sebenernya. Menurutku sampai sekarang, I don't think it will ever be gone actually. I don't, I don't think I will ever fully accept, that she is actually gone gitu kan. Terus kayak, aku cuma bisa tuh setiap hari, there are moments, kayak aku gak mau bangun, dari kasur. Udah pernah malah aku sampai yang sebulan. Masih sampai sekarang? Kadang. Oke. Kadang. Tapi kayak now it's getting better, makanya kayak, now I think I feel so much better right now. Tapi kayak kemarin tuh kayak yang, aku bisa gak mandi seminggu, saking karena, I don't really have, the energy I really don't have it gitu. Untuk bangun dari kasur, untuk ini, aku bener-bener yang, I think I kind of shut myself out juga sih. I would lock myself in my room, everyday gitu aja. Jadi kayak yang itu, until I started journaling actually. Wow. Jadi aku journaling. Karena harus dikeluarin kan? Iya, iya, iya. Dia tuh dikeluarinnya ke siapa? Maksudnya ada support system kah di, sekelilingnya Irene, atau mau gak mau harus di journaling gitu? Gak ada sih sebenernya. Kenyokap bokapnya juga? Gak, gak. Karena I don't want, karena kalau aku cerita ke mereka, mereka kan juga going through the exact same thing. Dan aku gak mau nambahin malah. Jadi kayak, I think everyone is going through their own journey, on their own. Itu sih. Jadi, dan aku cuma bisa journaling. Karena, aku bisa cerita ke temen aku. Tapi, mereka juga, cuma bisa, dengerin, atau kayak, and I don't want to burden, anyone actually, with this kind of pain. Karena what I'm, I'm having, pain, issues. And I don't want to, involve anyone inside my pain. I actually, sebenernya, I think I'm a bit, in love with my pain. In a weird way, karena, dengan aku sedih, itu cuma menunjukkan, cintanya aku sebesar apa, ke Laura. Interesting. Ya. Dan, oh ini, I'm reading a really good book. Aku lupa lagi dari siapa, tapi, judulnya itu, Tutorial Mencuci Piring. Tutorial Mencuci Piring. Wow. And it's so good. Okay, I'm gonna cry. Karena bukunya sebagus, itu. Okay. And, pas aku baca buku itu, aku belum selesai sih, aku kayak baru setengahnya gitu. Aku lebih sadar, dengan, journey aku, berdukanya gitu. Jadi kayak, at first, I was so angry. At everyone, everyone, even on, mostly on myself. kayak, kayak aku tuh orangnya keras. Laura pun tau ini, aku keras banget ke Laura. Aku keras, bayangin aku keras ke Laura, yang udah sakit lumpuh, aku kerasin, imagine on me. Jadi kayak, aku ke diri aku tuh, keras banget. Definisi dong, maksudnya kerasnya itu kayak, kerasnya itu yang kayak, tough love aja. Okay. Tough love. Jadi yang kayak, misalkan ke Laura, Laura tuh, males terapi. Aku tau dia lagi nggamut gak ini, itu aku akan paksa. Aku seret, aku balik badan dia, aku balik. Terapi hari ini juga. Aku yang sampai segitunya. Disiplin pokoknya. disiplin. Iya, I think very harsh. Gue juga. Dan kayak, misalkan dia gak mau makan, maunya disuapinin. Dan ini juga anjuran dokter, dia harus bisa sendiri semuanya kan. Dan aku tau dia bisa makan sendiri. Jadi kayak, dia bilang tangan aku capek pegel. Gak makan sendiri. Jadi yang sampai yang segitunya. Keras disitunya. aku kerasnya disitu. Dan aku ke diri aku sendiri, lebih keras lagi. Yang kayak, aku, lebih keras lagi, in a sense kayak, aku would love to help her. Tapi kalau aku suapin dia, dia nanti gak akan maju. Itu sih. Dan aku, dan aku tuh orangnya kasihanan banget kan. Jadi kayak aku ngeliat dia, aduh kasihan banget lagi. Tapi kalau aku ini gak ini. Jadi aku really have to, put myself together first. Dan dari situ kayak yang, aku marahnya tuh yang bener-bener ke semuanya. Kelauranya pun juga, aku marah sedikit karena, dia ninggalin aku, in a sense. Wow. Iya sih, itu ada banget. Jadi kayak, 5 stages of life, ternyata bener banget. Iya. Dan di buku yang ini tuh kayak, dia ngajarin aku banget. Ternyata, emang bener. Dan kayak, ada satu, em, em, kayak, phrase gitu, dia kayak, dia tulis, kenapa, dia itu paling suka mencuci piring. Karena, pas mencuci piring itu kan, sisa makanan, banyak, blablabla, yang harus dia buang, dan akhirnya, dia buang pelan-pelan, semua sampah-sampah, terus akhirnya dia cuci. In a sense, it's a very philosophical, karena kayak, jatuhnya tuh kayak, aku harus ngebuang, em, feelings aku, yang aku harus proses feelings aku. Yang toksik. Yang toksik, yang marahnya itu, udah harus, harus di let go. Hmm. Dan aku harus bersihkan, my feelings, myself. Jadi kayak, kayak, aku kayak, aku gak tau, tapi kayak, aku jadi kayak, padahal cuman, so simple, cuci piring. Aku jadi ngerasa banget, kena banget gitu. Ternyata memang, harus seperti itu. Kita harus berhentikan, dengan emosi itu. Harus diatasin, harus diselesaikan. Sama kayak, orang gak ada yang mau cuci piring. Siapa sih yang suka juci piring? Ya. Siapa yang suka berduka? Ya. So, it's like, it's so good. Jadi kayak, keren banget sih. Dan, akhirnya dari situ aku belajar, oh, memang aku harus, berhentikan dengan emosi saya. Dan, honestly, aku gak percaya dengan orang. Jadi, the only way is journaling. Aku tulis. Dan, di journal itu, aku tulis hal-hal yang, biasanya aku ceritain ke Laura aja. Right. Laura itu, sebenarnya Laura itu, my diary. Dari kita kecil, tuh kayak, kita mau ngomong, mau ngomongin orang sejelek apapun, itu aku pasti ngomongin ke dia. Karena aku tuh, dia gak akan, dia gak akan, gak akan ngejudge aku, yang kayak, dia gak akan ngomong, kok lu kayak gitu serin orangnya. Itu dia gak akan tuh kayak gitu. Dan, vice versa gitu. Jadi dia kalau ngomongin orang ke aku. Dan, aku kehilangan orang itu. Dan gak mungkin aku gak percaya orang lain, dengan kayak gitu kan. Betul. Haa, sensitif kayak gitu. Jadi, yaudah aku journaling aja. Aku tulis, aku journaling, dan aku lebih kayak, aku merasa sangat lebih baik. Kayak, aku bisa nih kayak, aku misalnya lagi sedih, nangis, itu ntar aku journaling, ntar tiba-tiba, udah stop aja, nangisnya. Wow. Yang sampai yang segitu, it's actually, a long-long journey. Ya. it's ups and downs. Sebelumnya tapi, emang suka journaling, atau hanya gara-gara? Dulu aku pernah, tapi kayak, gak pernah dianggap serius. Sekarang baru yang kayak, bener-bener. Wow. Kalau ini, oh kayak journaling, kayak ada pelarianalah jadinya. Dan pelariannya menurutku, lumayan sehat. Ya. Jadi, it's, it's, oke. Karena aku, aku dulu tuh takut banget, aku malah, jadi depresi. Ya. Dan, aku gak tau, kayak, kayak, aku yakin aku ada depresi. Aku yakin, I have, actually, I have the thoughts juga. Kayak, I think it's, menurutku, it's very normal. Karena, buat aku, yang aku lewatin juga berat. Itu kan. Jadi kayak, yaudah. Tapi, for me, it's not about the past, it's about the future kan. jadi aku bener-bener setiap hari, cuman bisa fokus, oke, kedepannya mau ngapain lagi nih. Kedepannya harus ngapain lagi. Itu sih yang, susah banget. Dan maksudnya, gue gak bisa ngebayangin, untuk nyokap lu sendiri, sama bokap juga saat itu. Kayak, I think, yang ada malah saling blame each other kali, di pernikahan gitu. Kayak, kayak, gue ngerasa, kalau misalnya ini terjadi, mungkin reaksi, refleks pertama gue adalah, gue akan, gue akan blaming me, abis itu gue blaming, everybody around me. Itu, dan gue yakin banget, itu gak sehat banget gitu. Dan, makanya tadi, ketika, thank you for being real, by the way, lu ngomong kayak, lu keras sama, diri lu sendiri juga, I think it's, it's so real, it's so real. I think everybody is hard on themselves actually. Iya, iya. Kita itu, hakim paling kenjem, untuk diri kita sendiri, iya gak sih? Iya. Iya. Dan, tapi pada saat itu ya, gue ngeliat, sorry, si Laura sendiri, pacarannya itu, tahun berapa ya? Kamu ingat? Oke, kecelakaannya tahun, 2016, Desember. Desember 2019. Pacarannya sendiri, berapa lama? Seingat aku tuh, mereka pacaran 2 tahun, 2-3 tahun lah. Berarti baru pacaran sebenarnya. Sorry, 2 atau 3 tahun? Oh, oke. Iya, jadi kayak, karena, jadi mereka tuh sempet LDR gitu kan, jadi, I didn't follow up, gitu. Tapi, Iren sendiri, sempet gak kayak, dikenalin, abis itu, di video call, dan abis itu ngobrol, atau bahkan ketemu juga. Oh, dikenalin pas ketemu langsung malah. Oke. Jadi, aku pulang, dari Hungary. Iya, pas summer, terus kayak, dia kenalin. Terus, oh iya, oke, tapi kayak, aku jalan sih sama mereka juga sebenarnya. Iya, yaudah. Tetep jadi ubat nyamuk juga saat itu. Dia tetep kayak, ayo ikut Rian, mau ikut gak? Dan, waktu itu kan liburan, jadi yaudah, aku ikut-ikut aja. Sempet kok, aku ikutin mereka, dan, dari POV aku, sebenarnya kayak normal-normal aja sih, sebenarnya dulu itu. Iya, kayak, karena masih anak kecil aja, jadi kayak, aku ngeliatnya yaudah kayak gitu. Dan aku tuh, gak bisa ngejudge, more. Karena kayak, aku pun juga masih anak kecil, karena ini cuma setahun. Jadi kayak, aku mau ngomong, jangan kayak gitu loh, itu kan, itu gak baik. Karena kayak, aku tuh apa sih? Jadi kayak, aku, jadi aku dan Nora tuh kayak, kita menunjukkan, kita menunjukkan, kita menunjukkan, kita menunjukkan, karena kayak, satu hal yang aku tahu, dengan dia, itu kayak, kalau ada masalah, kita tahu, siapa yang dibuat. Itu saja. Jadi kayak, kalau misalkan, aku tuh, gak yang tipe kayak, ngelarang dia main sama sini itu. Ya. Kayak, itu bukan tempatku. Iya. Dan aku gak, lu bukan nyetap. Iya. Dan mama pun juga gak kayak gitu, karena mama juga ngerasa itu bukan, tempat dia. Karena, dan mama aku juga selalu ngajarin, untuk selalu berteman sama siapapun. Dan Nora kan memang orangnya, temenan sama siapapun. Dia mau supir, taksi kayak, mau tukang ojek kayak, mau abang-abang kayak, dia pasti kayak, halo bang, apa kabar? Pasti yang segitunya. Jadi kayak, kita memang diajarin untuk selalu, humble banget sama semua orang. Gak boleh. Karena, kita juga ngerasa, kayak gitu bukan siapa-siapa sih. Jadi kayak, ya, it's a normal, normal thing lah. Jadi kayak, buat aku, kayak orang suka nanya kenapa dulu, gak dibilangin. Karena, memang, menurutku, it's not my place. It's her place to grow. It's her place to judge people. Supaya dia juga bisa belajar kayak, kayaknya, kalau orang ini, kurang ini deh. Gitu. Mungkin kalau dia nanya ke aku, pasti aku kasih tau. Tapi kan dia juga gak nanya. Nah, itu dia. Berarti, ketika ngomongin soal, toxic relationship, Laura sendiri berarti, gak pernah ngobrol ke Iran juga gitu. Kayak, Kak, aku baru aja, berantem, gede-gedean gitu misalnya. Atau, atau, you know, dia kayak, nyetir sambil mabok lagi. And everything. You know like, ini dia membahayakan hidup gue juga. Atau apa, and everything. Gak, jadi, pas lagi masap acaranya itu, dia juga gak share ke Iran juga gitu. Soal itu. Gak, dia gak share yang gitu-gitunya sih. Dia lebih ke share, kayak, kalau berantem dia pasti nelfon. Oke. Kayak, tau tuh habis berantem, gak jelas. Oke. Kayak gitu. Jadi gak, secara spesifik, dia ngasih tau masalahnya apa. Dan dia, dia, gak ngecari advice ke aku juga sih, sebenarnya. Cuma setahun bedanya. Iya, karena kayak, ya itu, karena kayak, eh cuman setahun juga bedanya. Dia pasti kalau nyari advice ke aku tuh, berarti udah separah itu. Udah yang separah itu. Karena, kayaknya dia pasti bakal mau menyelesaikan masalah dia sendiri. Right. with her own way. Ya kan. Dan, dia ke aku kalau kayak, aduh gue gak tau lagi nih harus gimana. Karena sempat dia sekali tuh sebenarnya. Jadi sebelum, mereka kecelakaan, mereka tuh sebenarnya berantem gede banget. Dan itu Laura telpon aku. Laura telpon, dia ceritain, iya gue berantem nih, gini-gini-gini. Kayak, she knows that it's a toxic relationship gitu. Terus dia, dia yang sampe yang kayak, tapi gimana ya, nanti kalau itu, gue sama siapa ya. Terus kayak, yang, dia, actually, she already made up her mind, untuk putus. Terus gak tau kenapa. Itu, that's the last thing that we've ever talked about, with this guy. Kalau mereka mau putus. Terus tiba-tiba udah balikan lagi. Jadi, dan, it's so hard, karena aku di Hungary juga kan. We have six hours difference. Iren lagi di Hungary. Iya. Jadi kayak, yaudah aku bener-bener kayak, cek cek cek, udah selesai. Dan itu ya, kayak, tadi kita sempat ngomongin gitu ya, kayak Laura itu kan, she's a very smart girl. Iya. Very smart. Bisa belajar, bahasa Hungary dalam 2 tahun gitu. Very smart. Tapi, kenapa, mengizinkan, dirinya, untuk berada di sebuah toxic relationship. Itu yang kita, gak pernah ngerti. Kenapa, apa sih, ada kemungkinan gak sih, kayak, kayak pengen jadi, ini buat cewek-cewek gitu ya, yang mungkin ada di toxic relationship gitu. Mungkin gak sih, cewek-cewek ini, ngerasa, nih cowok, emang dia bad boy. Tapi, dia akan menjadi good boy karena gue. you know, kayak ada, ada, that savior complex juga gitu. Ngerti banget. Kayak, gue pacaran sama dia, yes, dia bad boy, tapi, suatu saat, dia akan, sayang, cinta mati sama gue, dan dia akan berubah, dan hidupnya akan baik, karena gue, karena cinta gue terhadap dia. Oh my God, tapi it's so real. I know some girls do that. I know some girls actually feel like that. Yeah. Tapi, kalau Laura tuh gak. Okay. Laura itu, sepintar itu, sampai yang, she's very confident. Dia tahu dia cantik. Yeah. So, dia tahu sebenarnya, yaudah kalau putus, putus aja. Hmm. Dia tuh yang segitunya. Beda banget, kalau aku tuh pasti, kalau putus abis wacara, pasti ada galau-galaunya. Dia tuh gak ada galaunya malah. Dia paling sehari, dua hari, terus udah selesai. Jadi dia tuh memang kayak gitu. Dia tuh cepat banget, untuk ngelit go of things. Okay. Cuman, kayaknya yang pas sama ini tuh, dia ngerasa, karena dia itu, masuk ke pertemanannya dia juga. Sorry, pertemanannya cowok. Pertemanannya cowok. Oke. Dan dia ngerasa, she felt really good, in that circle of friends kayaknya. Terus kayak, aku tahu banget, Laura tuh, very energetic. Dan not a lot of people, can keep up with her. Yang bisa bener-bener, dan moody juga actually. Dia tuh rada, ntar bisa tiba-tiba marah-marah, ntar tiba-tiba, ketawa-ketawa lagi sendiri. Dia segitunya. Dan menurutku, yang dari yang aku lihat ya, I don't know if it's real or not, tapi kayak, dari yang aku lihat, dia itu kenapa, bisa, setahan ini sama yang ini, karena, dia doang yang bisa ngikutin, Laura gitu. Jadi yang kayak, yang bener-bener ngikutin, Laura banget tuh, segitunya. Tapi, in the end, we realize karena, kayak, dia ngikutin Laura, ternyata karena ATM-nya kan di Laura. Itu. Jadi kayak, so it's actually a like, a process to realize, those kind of things. Jadi, maybe manipulation, or gaslighting, for sure ada. Yang Laura mungkin, secara spesifik, gak pernah cerita ke aku. Dan mungkin, juga Laura gak sadar, kalau ternyata itu gaslight. Laura ternyata gak sadar, kalau itu manipulasi. Ada yang namanya, co-dependency. Kayak, I think co-dependency itu, sesuatu yang bener-bener, gak sehat banget. iya. Mungkin bisa dicari juga, di Google gitu, apa sih arti co-dependency. Tapi si co-dependency ini kan, kayak, lu ngerasa, lu gak akan pernah bisa hidup, tanpa dia, dan dia juga gak bisa hidup, tanpa lu. Or something like that. Dan itu bener-bener, gak sehat banget gitu. Dan, gue sempat denger podcastnya, dari Iren juga, dimana, Iren bilang, kalau Laura itu takut sendiri. Now, gue ngerti sih, the fact that, Iren lagi ada di Hungary saat itu, dan Laura sendirian disini, sama orang tua gitu kan. Nah, jadi keliatannya, si penggantinya, Iren, iya, dia. Adalah dia, si cowok ini gitu, yang bener-bener, nemenin dia kemana-mana, dan lain-lain gitu. And, ya, itu, itu, bagaimana menurunkannya, tapi itu, simplifikasi banget sih, gue tahu, bakal lebih ribet. Saya pikir, ya, pasti, ada, mereka tuh ngerasa, kodependent pada satu sama lain sih. Karena ya, menurutku mereka, memang keblend banget aja. Dan, saya pikir, mereka ada, they match the personality aja. Kayak, dari yang aku rasain, kayak vibes, energy mereka tuh mirip-mirip. Dua-duanya social butterfly, dua-duanya suka main, dua-duanya tuh temennya banyak. Jadi kayak, mungkin Laura juga pertama kali, ngerasa relatable to someone kali ya. Karena kan dia gak nge-relate kakau. Tapi ke dia bisa relate. Itu sih. Jadi kayak, buat dia, jadinya lebih susah, karena dia pasti, akan ngerasa kayak, nanti dia gak ditempat lagi. Apalagi di saat itu, aku di saat itu, for sure gak balik ke Indo. Jadi kayak, dia harus cari nih, pengganti temennya. Iya. Gitu kan. Lu udah mikir, the foregood, lu bakal di Hungary aja gitu. Dan dia udah mikir, dia foregood akan disitu. Maksudnya, sorry, di Indo. Di Indonesia. Gitu. Tapi, akhirnya ketika, kecelakaan itu terjadi, Irene, memutuskan untuk balik ke Jakarta. Balik, pulang akhirnya. Itu yang keras. Tau sih. Aku harus let go so many, opportunities juga sebenarnya. You have a dream, you have a goal, you have a desire, you have a life. Tapi akhirnya jadi, jadi balik ke Jakarta. Actually, pas aku sebelum balik ke Jakarta, itu kan aku udah apply duluan, untuk university. Aku udah apply University Hungary, dan aku apply ke Scotland. Wow. And I already got accepted in Scotland actually. Awesome. Itu aku sedih sih, sampe sekarang kayak, I still wondered kayak, what would my life, what would my life be? Kayak, kalau aku, actually, ngambil di Scotland gitu kan. Kayak aku masih kayak, oh my God, kayaknya seru banget sih. Ya kan. Jadi kayak, aku sebenarnya udah accepted juga. Tinggal kesan aja, tinggal masuk, tinggal apply. Apply for dorms, and everything gitu kan. Terus tapi kayak, akhirnya luar kecelakaan. Terus, disuruh pulang. Dan aku juga ngeliat, oh separah itu sih. Dan kayaknya, ini gak akan survive nih, kalau, if I'm not home, gak ada yang ngehandle lah semuanya. Karena masih ada yang kecil. Dan waktu itu kan, jalan sepetnya masih, enam. Jujuh tahun. Betul. Mama aku ngurusin sendirian. Bapak aku, ngurusin kerjaannya dia lah. Ya. Jadi kayak, aku takut banget luarannya, malah jadi ke neglect gitu kan. Jadi yaudah, akhirnya aku membuat up my mom, main-main. Kuliah bisa kapan aja. Wow. Aku pulang, aku fokus ke Laura. Bener-bener fokus. Wow. Itu, aku gak pernah nganggap ngurusin Laura tuh susah. Gak pernah nganggap ngurusin Laura itu. Sebuah burden. Ya, sebuah burden actually. Tapi kayak, aku akan merasa, kelihatan aku diperoleh. Sebenernya. Itu adalah sakrifis. Ya, ya. Ya, ya. Itu adalah sakrifis. Ya, sakrifis itu sih yang kayak, kerasa banget sih kadang tuh. Tapi, aku akan bilang, hanya untuk beberapa saat. Karena, pada saat itu untungnya lagi COVID. Jadi gak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kayak, aku terus memperoleh. Kayak, yaudah sih lagi COVID juga mukul ya kemana. Jadi kayak, yaudah. Ya. Itu. Jadi, sampai dia meninggal. Aku, dan, dua tahun dia sakit, aku ngurusin dia satu setengah tahun. Itu selama aku ngurusin tuh yang kayak, aku, fokus ke dia banget. Sampai aku akhirnya lupa kayak, aku juga masih bisa lo punya mimpi ini. Itu sih yang kayak, itu realizationnya tuh yang, again and again. Ternyata, oh ada ini. Oh ternyata, aku bisa ini. Oh ternyata aku bisa ini. Karena aku lost banget sebenernya. Laura, gak ada tuh yang bener-bener. Gila ya. Maaf ya, maksudnya, impact satu malam, gara-gara, hal sepele, dia mabok, sambil nyetir, itu efeknya ke sebuah keluarga gitu. Dan bukan cuma ke satu orang aja. aku gak perlukan orang-orang yang memahami, bagaimana marah aku. Kayak, kamu punya semua yang bener. Ya, kayak, oh, ada beberapa orang yang bilang, kayak, yaudah sih, move on aja, liat gue aja. Loranya kan udah meninggal. Terus disitu tuh kayak, aku bisa jadi rambut kadang. Kayak orang yang nanya-nanya kayak gitu, kayak aku pengen banget, teriak ke muka mereka kayak, ya Loranya kan juga masih meninggal. Kayak, lu pengen gue move on, tapi Loranya juga masih meninggal. Kayak, aku tahu, aku pikir, mereka maksudnya terbaik untuk aku. Tapi dalam cara yang salah, dalam masa yang salah. Mungkin kalau mereka ngomongnya sekarang, mungkin aku akan merasa lebih baik. Karena kayak, oh iya, oke. Tapi at that time, kayak itu baru satu tahun mungkin. Belum sampe. Lukanya masih basah banget. Kayak, if you could say something like that, kayak, aku disitu kayak, are you for real? Are you even fucking normal? Kayak, do you even know me? Jadi aku sampe yang kayak, segitu ya. Jadi in the end, aku akhirnya, nge-cut off semua orang. Iya. Karena, for the better, kayak, aku harus ngejalanin ini cara aku. My way or no way? Itu, stubborn of the, enak pertama. Dan maksud gue, pertama, emang sih, maksudnya, kadang-kadang, lu memang harus memotong, nge-cut off, dari, orang-orang yang justru malah, suck you into more, being negative. Jadi, kadang-kadang, aku pikir, it is healthier, to isolate yourself. Iya. Tapi, sebenarnya jauh lebih sehat, ketika lu bisa ngomong sama seseorang, yang gak akan nge-judge lu, tapi memang, maksudnya, di umur lu segini, siapa di sekitar, yang udah cukup dewasa, untuk bener-bener bisa absorb. Iya. It's okay. You at least, you know, lu ngeluarin, dan lu bisa healing dari itu gitu. It's so weird, karena, hmm, gimana ya? when we go through stuff, I don't think we realize how, toxicating it can be. Iya. Jadi, pas, in the storm, we cannot see clearly, kan. Iya. Dan kita butuh orang yang, narik kita keluar, dari, dari storm itu. Iya. Dan, di umur aku, dan, aku sih, belum menemukan, orang yang bisa bener-bener, menjadi orang itu, untuk aku lah, setidaknya. At least. Jadi kayak, buat aku, lebih susahnya lagi, karena, aku harus menemukan diri, keluar dari storm itu, dengan diri saya sendiri. Iya. Dan aku harus menemukan, ibu saya, ibu saya, Wow. Itu sih, dan orang tuh gak sadar, makanya kadang orang tuh, suka cepelas-ceplas aja kayak, I don't think you realize, how, how bad it is. Iya, ketika dia ngomong, sekedar, rasa enak jidatnya dia aja, tapi itu efeknya, gak aku lebih parah. Iya. Mungkin, dia juga, aku yakin dia gak ada maksud. Betul. Pasti gak ada maksud. Dia mikir maksudnya baik. Iya. Tapi buat, aku, karena, I was grieving, Iya. I see things differently. Iya. Dan, menurutku, I think, ini aku lagi mencoba, untuk lebih baik, ke diri aku sendiri. So, I think, not being me, not being rude, dan kayak, not being the villain lah. Iya. Itu, menurutku kayak, I deserve some applause. Iya. For, for myself. Karena, iish, orang-orang tuh kayak kadang, gak sadar aja, impact dari omongan mereka kan. Iya. Jadi kayak buat aku tuh yang kayak, aku yakin banget, sekarang pun orang pasti, karena, dari kemarin aku podcast, orang nanya, udah maafin belum, udah maafin belum, aku bilang belum. Iya. Dan, kalau orang menurutku, aku benar, untuk melakukan itu, dan, kalau aku, aku villain dalam cerita mereka, aku gak peduli. Iya. Dan maksud gue, ini problemnya, mas Radil lo, kenapa, dia menunt, orang-orang, netizen gitu ya, menuntut lo, untuk memaafkan dia gitu. Maksud gue, Iya. It's, you're not in her shoes. Iya. Dan, mereka gak akan pernah ada sebenarnya. Dan, menurutku, sekarang, saya merasakan, hal-hal yang aku lewatin itu, it's so, it's so tough. Iya. So tough. Untuk, umurnya, Yeah, especially in this age, it's so tough. Dan, kayak, hal-hal yang terjadi, di rumah, yang orang-orang gak tau, itu kan, itu, jujur aja, aku gak pernah ngomongin apapun, tentang, sedikit pun yang di rumah itu, terjadinya apa aja. Dan, aku gak, aku harus, ngomongin apapun, sebenarnya. Dan, kayak, hal-hal yang terjadi di rumah itu, gak begitu mudah juga. Kayak, dengan lain-lain, kayak. Ya, kayak tadi gue bilang, kayak misalnya, ini, ini adalah hal besar, ya. Laura meninggal, dan, hal, blaming each other aja, itu udah pasti, akan ada. Itu pasti aja. Itu bakal bikin toxic banget. Iya, maksud gue, dari Iren sendiri, kayak, sebagai anak pertama, iya, tapi. Lu harus kayak, pull yourself together, and make sure, lu kayak, karena, gak tau ya, anak pertama itu kayak, mempunyai rasa tanggung jawab, yang berlebihan kadang-kadang. benar, to make sure that, everything, it's okay. It's okay. Everyone is okay, everything is okay, everyone is happy. Sampai akhirnya lu sendiri, mengorbankan diri lu sendiri gitu. Iya, iya, kayak menurut gue memang, aku juga ngerasa kayak, I sacrifice a lot. I sacrifice myself, actually. Iya. Iya kan, in a sense lah, aku, aku nge sacrifice, a lot of, my feelings, a lot of my dreams, a lot of my life, a lot of my time. Dan, pada akhirnya, dan gue ngerti sih, kenapa, lu sebenarnya, bisa mempunyai, license to be mean, karena, thank you. Right, karena, with your condition, with your situation, iya. Lu mungkin, lebih mudah, untuk bilang, hey, this happen to me, does this ever happen to you? No, so, you know, I can be mean gitu. You know, and if it ever happen kayak, bokap atau nyokap gitu, dan mungkin adik-adik gitu yang kayak, bisa jadi mean ke orang juga, itu kayaknya, kita semua, di dunia ini harus ngerti, tapi sebenarnya, gak sehat sih. Bener, bener. Speaking of which, how, prayer life kalian itu gimana? Ketika, Laura lagi, sakit, dan, dan lain-lain. Actually, it's a bit difficult juga sih, sebenarnya. Oke. Dan ini aku gak pernah ngomongin juga, sebenarnya, karena, it's so complicated, and people judge you right away, because of religion kan. Aku, Laura, Janos Petra, itu, kita semua kan Kristen. Mama tuh Muslim. Kalau papa itu, gak ada sebenarnya. Karena, kayaknya lebih acceptable kalau di luar, kalau if you don't have any religion. Jadi kayak, dan, I don't wanna talk about it actually, karena, it's his choice. Dan menurutku juga kayak gitu, karena, agama tuh ya, it's your personal thing. Sure. Iya kan? Dan plus, I don't, we don't have to go in there. Cuma maksud gue, mau agama lu apa, tapi ketika, that storm come to your life, ketika Laura, mendadak lumpuh gitu, dan lain-lain. Pasti, lu harus ngomong ke, the bigger universe gitu, ke Tuhan, Luke Skywalker di luar sana. I don't know, like anyone, out there in the galaxy, yang bisa denger gue, Benar. Gitu, to make a miracle gitu. iya, So, what was that like? Oh, that's a really good question. Sus, belum ada yang pernah ngomongin ini sih. Jadi kayak, aku dari dulu, lumayan, I, I believe, I have a personal, and close relationship with my God. Okay. I don't know about Laura, aku gak pernah nanya juga, I don't know about Janos atau Petra. Karena menurutku masih kecil, I don't wanna, mendoktrin mereka. Dan itu yang aku, di pelajari, di ajarin sama papaku. Papaku tuh gak pernah, ngedoktrin aku untuk kayak, kamu harus ikut sama kayak papa, kamu harus ikut sama kayak ini. Papaku tuh bener-bener kayak, terserah kamu maunya apa, mau kamu Buddha ke, mau kamu, ateis ke, mau kamu percaya sama pohon ke, dia gak akan peduli. Right. Jadi, disclaimer, ini ajarin keluarga aku ya, papa aku. Dan, ada pros and cons dari sini. Prosnya kayak, aku memang, diperbolehkan dekat dengan Tuhan, yang aku merasa dekat. Bukan Tuhan yang dia merasa dekat. Itu sih. Consnya, kita jadi gak ada bimbingan aja. Gak ada bimbingan. Iya, gak ada bimbingannya. Itu. Tapi, ya gimana ya, itu pilihan kita sebenarnya. Kalo memang kita ngerasa gak ada bimbingan, kan kita bisa aja terserah. Kita mau ke gereja, gereja open for everyone. Kita bisa aja ke gereja. Nah, aku melakukan itu. Oke. Aku akan doa kepada Tuhan. Seti hari. Seti hari sebenarnya. Sebelum kemampuan, setelah kemampuan. Sebelum kemampuan. Semuanya. Aku tuh pasti ada doanya. Doanya tuh, bahkan bukan textbook prayer ya. Kayak, Tuhan please, lindungi aku ya Tuhan. Kayak itu. I was kind of saying. Sure. I think those, those stuff that keeps me saying. Wow. Yeah. Honestly. Karena, ya segitunya sih. Dan, aku inget banget pas Laura, pertama ketika celakaan. Aku tau Laura tuh, agak lost sedikit. Kayak, karena aku masih, aku akan baca Bible, dan segitanya. Aku akan belajar. Aku akan like, just for, kayak, to feed my soul. Yeah. And, and then, aku ngerasa dia kayaknya gak ada disitu tuh. gak ngerasa itu. So, biasanya aku gak akan bawel, tentang kayak gini-gini. Tapi pas dia ngelewatin hal yang berat untuk dia, aku langsung step up. Aku bener-bener kayak, Laura, baca deh, dari sini sampai sini. I think you would like it. Mungkin bisa dikuatkan dari, dari kata-kata itu aja. Dan, akhirnya, yaudah, kita kayak yang, aku, ngasih tau ke dia, tentang Tuhan aku. Dia mau, how she perceives it, it's her choice, gitu kan. Tapi, at least aku ngerasa, aku udah, Lau, ini, I'm sending, me and my God, sending my prayers to you. Dan kayaknya dia agak, thank God dia, aku suka banget tuh, kayak, I will go through deep water with you, gitu-gitulah. Wow. Yang kayak gitu-gitu itu, aku yang kayak bener-bener, ini Lau, tenang aja, ini, ini pasti, aku meyakinkan dia, there will be a bigger picture. It's, I, I'm not gonna, say to her, ini musibah. Kayak, I will, I, I, I talked to her, I told her, there will be a silver lining, in all of this. And, makanya kayak sekarang, it's happening with the movie, with how, how she influence people, itu kayak, it's so mind-blowing. Lagi mulai disingkapkan satu-satu. Iya, iya, kayak, dari dulu, dari dulu banget, aku percaya, aku ngomongin ke Laura, aku percaya, Laura kayak gini, itu ada, there's meaning. Gak, menurutku tuh gak mungkin, dia tiba-tiba kecelakaan, karena ya emang gue pengen lu lumpuh aja. Kayak, aku gak pernah nganggep kayak gitu. Dan orang, I, I, I think, some people ask me, kayak, marah gak sama Tuhan? And I said, no, I was never angry. To God at least. to the people, yeah, but to God, no. I think, I never feel angry, I never questioned, why is this happening to me? I never, I never actually, question it like that, gitu loh. Karena, aku selalu percaya, pasti ada jalannya, pasti ada silver lining, pasti ada, maksud, Tuhan, kenapa dikasih kayak gini. Itu sih. Dan, thank God, Laura, lumayan, masuk kotak dia, sedikit-sedikit, kalau, gak apa-apa, it's okay, it's, dan aku disitu juga memastikan, Laura ini, gak sendiri kok. Karena, I bet, she would feel lonely. Ya kan, for sure, she would feel lonely. Then, I would never be able to feel that, I don't think anyone can feel, anyone's loneliness. Ya. Jadi, dari dulu yang aku ajarkan ke Laura, aku ajarkan ke adik-adik aku, aku ajarkan ke diri aku sendiri, is how to be okay with yourself. Wow. How to be okay with loneliness. Hmm. Karena, aku selalu, aku gak tau ini baca dari mana, tapi kayak, kita lahir di dunia ini sendiri, ya. Kita akan mati sendiri. Hmm. So, we have to be okay with ourself. Wow. Dan, aku tau, susahnya untuk Laura, she have a, strong, insecurities, with herself. I know she's hard on herself too. Ya. Dan, aku bisa ngerasa dia yang kayak, hmm, I don't think she felt, she felt safe with herself. Hmm. I always feel like, she needs someone all the time. Hmm. Bahkan sebelum sakit ya, sorry. Sebelum sakit ini. Ya. Kayak, dari kita di Hungary pun, kayak, dulu, ini pernah kejadian dia, kita selalu satu kamar. Selama 18 tahun, kita selalu satu kamar. Sampai akhirnya, orang asrama, misahin kamar kita. Jadi di asrama tuh, diacak gitu namanya. Karena ternyata kita harus, we didn't know, kita harus naruh nama, kalau kita pengen satu kamar. Hmm. Dan kita gak tau, karena kita waktu itu di Indo. Dan itu kan, during the time kita gak, not in touch with, other part of the world. Right. Jadi kayak, akhirnya kepisah beneran. Itu dia nangis. Nangis, karena, cuma karena dipisahin kamarnya sama aku, bayangin. Which at the time, kita juga berantem terus loh, padahal kerjaannya. Tapi dia senang. Tapi satu asrama? Satu asrama? Kamarnya jadi beda? Iya. Kayaknya cuma beda lantai doang waktu itu. Kayak aku di lantai tiga, di lantai empat, itu doang. Iya. Dia senangis itu, sampai kayak, oh gak mau, oh gak mau. Iya, dan disitu aku ngeliat. Dan disitu aku belajar kayak, oh ini enak gak bisa nih sendiri. Makin aku jadiin, gak kita pisah kamar. Big sister mentality banget, sama gue juga. Kita bisa kamar, harus bisa sendiri. Gue di Australia juga, kayak di asrama, dan habis itu, gue year 12 saat itu, adik gue baru masuk year 8, dan habis itu yang, dia ngintilin gue terus, gak, lo harus temenan main-main. Jangan sama gue. Sama juga. Sama juga. Sama segitu ya, dan dia tuh yang kayak, baju aku cuciin, aku yang jemur, aku yang setrika. Dia terbiasa. Mereka membantu di Hungary guys. Betul. Di rumah pun juga gak ada kan. Jadi dia dulu kayak, oh di rumah, di rumah juga gak ada. Jadi kayak, terus akhirnya kayak, kita pisah kamar, jadi ruang laundry tuh, perlantai. Dia laundry disitu, aku laundry disini. Gitu. Dan aku selalu ngajarin dia, harus bisa sendiri. Laundry sendiri. Semuanya sendiri. Dan kayaknya disitu, dia benci banget sama aku. Karena, I mean I get it. It's tough love. That's the risk. Jadi I get it. If you hate me, I don't care. Tapi bisa sendiri kan akhirnya. Kayak menurutku, dia akan ngeliat itu, nantinya. Dan, pas dia sakit, aku gituin juga. Satu tahun pertama, dia aku gituin. Dan, in the end dia sadar sendiri gitu sih. I think she have her own realization, happening juga. Kayak, dia ngerti kenapa, aku, keras ke dia. Apalagi dulu, pas di Hungary, dan ini itu. I think, I think I earn the respect from her. Actually. Karena kan kalau ada kalian kan kayak, apaan sih lu, apaan sih lu. Sampai in the end, akhirnya dia, jadi respect aku. Jadi segen. Jadi akhirnya dia segen sendiri. Dan, aku memang sengaja, I put myself in that position. Karena dari kecil, karena kita umurnya deket banget, sama papa kita tuh, gak pernah, ngebikin kayak, aku kakak. Jadi kalian temenan aja gitu. Dan, aku tahu dia bisa menjadi disrespektif, pada saatnya, dengan aku. Dan, pada saat itu, pada saat aku kayak, yaudah. Karena pas masih kecil, pas udah gede aku kayak, no. Ya. Aku gak, aku gak seperti itu. Aku adalah temanmu, tapi aku masih adikmu juga. Jadi aku yang bener-bener, aku akan menetapkan diri aku, dalam posisi, karena jujur Laura tuh, dominan banget orangnya. Dan aku, sangat, submissive. Jadi kayak, aku nurut aja. Ya. Dan, pada saat itu, kalau dia udah mulai disrespektif, itu aku yang, aku akan, nope. Ya. Aku sering, tapi, jangan ambil kemahiran aku. Wow. Untuk terima kasih. Iya, untuk terima kasih. Tadi lu sempat bilang, sesuatu yang bagus banget, lu bilang kayak, lu harus ngerasa, oke, dengan diri lu sendiri. Dan lu bilang, lu ngajarin itu ke Laura, lu ngajarin itu ke adik-adik juga, kayak gitu kan. Dan aku pikir, gue, balik lagi ya, momen, revelation, ketika gue tau, bahwa gue ini bisa, oke sama diri gue, ketika gue sadar, kalau misalnya, Tuhan itu sayang banget sama gue, masa gue gak sayang sama diri gue sih? Iya. You know, Tuhan udah maafin dosa gue, kenapa gue gak bisa maafin dosa gue sendiri? iya. You know, I think, I think itu sih, momen-momen, dimana gue yang bisa jadi, oke sama diri gue sendiri gitu. karena harus tetap ngeliat, dari gambar yang lebih besar, dari perspektif lain. perspektif Tuhan. Makanya gue, balik lagi tuh, ketika Laura kecelakaan, apa kehidupanmu? Like, akhirnya nyokap berdoa kah? Bokap berdoa kah? Bokap yang tadi dia percaya sama pohon, akhirnya dia berdoa sama Tuhan? Gitu misalnya, atau? Iya, kayaknya papaku rada mulai kayak, mulai nyebut Tuhan bahkan. Wow. Karena biasanya tuh kayak, biasa aja berdoa-doa kayak ini. Dan dia mulai kayak, ya papaku berdoa deh sama Tuhan, semoga Laura bisa disembuh. I mean, those kind of things is a big deal for him, gitu kayak, for me, I never hear him actually say those kind of stuff, gitu kan. Karena sejujurnya, aku tau keluarga dia, keluarga papa aku di Hungary, itu very strict. Nenek aku itu pendeta. Kakek aku juga pendeta. Yeah, I know. Dan dianya kayak, gue gak mau percaya. Dan, I think some shit happens in the family, yang bikin, jadi sebenernya, Dia jadi kepahitan banget sama. Iya. Dan sekeluarga actually. Jadi banyak, papa aku tuh kan empat bersaudara juga. Oke. Semuanya jadi gak percaya Tuhan gitu. Oke. Dan aku gak tau, aku honestly gak tau apa yang terjadi, aku gak tanya, aku gak pernah tanya. Jadi kayak, aku gak tau. Dan jadi kayak yang, tapi aku tau papa aku keras, dan keluarga mereka, aku ngerasain sih. Jadi kayak, aku terlalu terlalu, aku terlalu, aku terlalu, aku terlalu, untuk tidak menjadi ayah yang baik. Untuk tidak menjadi suami yang baik. Tapi setelah aku disana, aku jadi lebih ngerti juga, kenapa dia seperti itu. Karena, yang kita suka lupain bahwa, ayah kita itu, pernah menjadi anak kecil juga, yang disakiti gitu. Iya, ketika aku melihatnya seperti itu, aku tuh langsung gak, oke. Iya. Itu dalam masa. Jadi empati. Iya, langsung empati. Ini lucu sih, aku gak ada berdoa Laura, balik lagi semula, 100%. Oh wow. Doanya apa? Just for her to feel better. For herself. Karena menurutku, it doesn't matter, mau dia sehat atau enggak, kalau dia doesn't feel good, with herself, I don't think it's gonna matter a lot. Jadi, kalau bagian, ini aku bisa ya, personality and medically. Personality, I would pray something like that. Medically, I would only pray, for someone to be smart enough, to find out the cure. Wow. Iya, betul. And in the meantime, medically, aku benar-benar, dulu tuh, aku research, banyak banget. Iya. Everything. Aku tuh sampe kayak, ada di New Zealand, ada di Thailand, ada di China. All new kinds of drugs, all new kinds of... Yang bisa nyembuhin Laura. Iya. Or, actually gak ada yang bisa nyembuhin dia. Hmm. Jadi, cuma bisa membuat hidupnya lebih baik. Hmm. Itu. And that was my goal. Hmm. At the time. Iya. Jadi, dulu fokus aku itu, benar-benar, gimana nih caranya, Laura bisa sendiri, gimana caranya, Laura bisa nge-improve hidupnya, yang sudah seperti ini. Iya. Itu sih. Wow. Jadi, itu yang, aku gak mau tuh, makanya, kenapa orang tuh suka nanya, kenapa baru dituntut satu tahun kemudian? Karena, I'm not focusing on that. Wow. I'm focusing on, something even bigger. Hmm. Itu. Dan itu emang pertanyaan gue juga tuh, kecelakanya Desember 2019, tapi kenapa beritanya baru naik, di 2021. Iya. Right? Jadi kayak, selama setahun tuh kayak, ya, nothing. Dan saat itu, Laura suka posting-posting gak, di setelah kecelakaan? Nah, satu tahun setelah Laura kecelakaan itu, dia mendapatkan banyak keras. Oke. Dan seperti yang aku bilang, dia kan sebelumnya udah ada insecure-nya juga kan. Ya, I think being in the spotlight makes you like that. Iya. Being in the camera and everything. Iya. Jadi, pas dia, gain weight, terus, dia, Jadi gak posting lagi, dia gak mau posting lagi. Gak mau posting. Tapi, gerawatan. Tunggu, udah, penyakitnya sendiri tuh sampai, sorry, namanya apa? Cerebal? Bukan, bukan cerebral, spinal cord injury. Spinal cord injury, sorry. Spinal cord injury. Jadi, itu kan trigger-nya gara-gara kecelakaan. Nah, jadi ketika kena spinal cord injury, apakah efeknya, ya, langsung lumpuh, atau masih bisa jalan-jalan dulu, tapi langsung lumpuh? Langsung lumpuh. Oke. Selama setahun tuh. Dan, obviously dia, Sampai sekarang. Eh, maksudnya sampai dia, sorry, sampai dia meninggal. Tapi, obviously, selama setahun pertama itu, ya, ketika dia gain weight, karena dia gak bisa jalan, gak bisa exercise lagi kan. Iya. Iya. Dan hormonnya langsung berubah. How the body works, it's so amazing actually. Jadi kayak, badan kita, berfungsinya langsung beda lagi. Dia harus ngeregulate, emotion, stress. Karena, stress itu ternyata, senaruh itu. Gila. Ya. Senaruh itu. Dan, I know this. Aku kemarin, berkesempatan ketemu sama, orang-orang yang kena spinal cord injury juga. Katanya kuncinya cuma satu. It's in your mind. Wow. Jadi dari semangat, dari pikiran. Makanya dulu tuh, aku kesel banget, karena bayangin aja Laura lagi sakit lumpuh, dan masih aja laki ini tuh, bikinnya orang stress. Itulah yang kayak, orang-orang tuh kadang gak ngerti kayak, part of the, healing for her, number one, itu no stress. Itu dokter sampai, nulis, no stress at all. Dan, aku kasian banget sama dia, stress tuh berdatangan, setiap harinya untuk dia. Itu. Dan, nomor satu, karena spinal cordnya dia tuh tinggi banget. Dia tuh C3, C4, C5. So it's like, up high. Honestly, kalo nyampe C2, fix dia meninggal. Dokter pun kayak bingung. Kayak, ini sebenernya kajaiban juga. That's how I know actually. That's how I know. When she didn't pass away, and she was paralyzed, that's how I know God have bigger picture for her. Wow. Itu sih. Jadi kayak yang, aku pas disitu kayak, oh C3, C4, C5. Itu, itu aku denger, aku lagi di Hungary. Aku lagi belajar. Aku bener-bener langsung nge-research semua, tentang C3, C4, C5. Aku bener-bener kayak, isi aku tuh bener-bener, kalo gak ngurusin Laura, aku research paper. Research paper. Dan aku bukan dari berita ya. Ini research scientific papers. Wow. Karena, karena, kalo buka scientific papers, I'm not gonna believe it. Ya, 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 wow. Karena, aku tau orang kalo lagi hopeless, lagi sakit dan hopeless. Desperate dia bakal ambil apa aja semuanya. Makanya jadi aku. Sorry, balik lagi tapi, that first one year, kenapa tidak ada pemberitaan, kenapa tidak menggugat langsung gitu. Kenapa harus nunggu setahun? Simple karena, satu kita fokus banget ke Laura. Oke. Dua, kita masih menunggu, etikat baik mereka. Dari keluarga si cowok. Dari keluarga si cowok. Untuk minta maaf. Atau untuk. Untuk step up dan, pay for everything. Karena dari awal kan, dia gak bayar apapun sama sekali. Maksudnya operasi, sorry. Operasi, iya, iya. Gue penasaran nih, maksudnya pay for everything tuh apa aja? Dari masuk UGD, ambulans aja kan bayar. Kamar. Mobilnya mobil siapa? Mobil cowok atau? Mobil cowok. Oke. Untungnya mobil cowok itu, mereka punya oseransi. Oke. Oke. Itu terus kayak, operasi, bayangin di operasi udah terlambat berhari-hari. Untuk MRI aja kan, berapa puluh juta MRI doang. Jadi kayak, disitunya tuh, mereka setiap kali ada, dokter dateng ngasih bil, mereka ngilang. Oh, tapi mereka sempat ada. Mereka tuh ada, pokoknya setiap bilnya tidak ada, mereka hadir, bilnya dateng, mereka ngilang. Wah. Magikly. Tiba-tiba, aku harus pergi. Tiba-tiba kebelet kencing. Bayangin, hari itu juga, Laura harus operasi, hari itu juga harus ada, kayaknya waktu itu, dibolehin DP dulu 200 juta, langsung harus ada 200 juta disitu. Dan, kita bilang, kita, kita bukan, someone with money. Uang kita selalu pas-pasan. Jadi, kayak, kalau orang bilang, kita kayak raya dan punya duit, no, duit kita tuh masuk dan langsung keluar. Kayak, kita mungkin bisa dapet 50 juta, tapi bisa keluar 45, 5 juta nya buat apa sih? Iya, iya, iya. Paling buat beli ekstra makanan. Iya, iya kan? Jadi kayak, I don't think people, have the realization, kalau, semuanya yang di Instagram dilihat, itu, pure branding. Iya, iya. Tapi aslinya enggak kok. Iya. Itu, dan pas Bill itu dateng, keluarganya enggak ada yang maju. Enggak ada yang ini. Jadi 200 juta nya siapa yang bayar? Laura. Untungnya dia punya kumpulan uangnya dia. Iya, iya. Dan untungnya kayak, untungnya waktu itu tuh temen-temennya tuh, akhirnya pada patungan. Karena kan harga aslinya 400 juta. Gila. Dan bayangin saat itu, papaku udah enggak terlalu kerja, mamaku enggak ada kerjaan, masih ada Janos Petra. Yang masih kecil. Iya, uang sekolahnya mereka juga lumayan. Jadi kayak, dari situ aku ngeliat orang ini enggak ada empati aja, aku udah kayak, wah lu gila sih. Jadi aku dari situ, makanya aku tuh sebenarnya udah kesel dari awal. Dari situnya. Cuma mama papaku mungkin kayak masih, masih kayak yang kaget juga kali ya. Sama Laura, aduh Laura kayak gini. Dan kayak mereka juga bingung harus kayak gimana. Jadi, yaudah kita bener-bener fokusinnya ke situ. Sampai akhirnya, keluarga ini enggak dateng lagi sama sekali. Gak ada kabar. And it's so weird juga gini. Pas kecelakaan itu, jam 4 pagi, 5 pagi. Keluarga kita baru dikabarin jam 2 siang. I mean, from that, kakak denger itu, pasti langsung kayak, ngapain lagi kalau bukan yang aneh-aneh. Kenapa gak langsung dikabarin? Kayak, itu kan hak keluarga kita. Iya. Itu aja, dari situ aja. Aku gak ngasih apa-apa, but, you guys can, mudah-mudahan, menyimpulkan sendiri. Iya. Jadi kayak, aku mau gimana? Dan gini, kita tuh bukan siapa-siapa. Kayak, keluarga kita bukan siapa-siapa. Clearly, they know someone. Iya. Jadi, kita mau fight kayak gimana pun juga, susah. Kita mikirnya di situ sih. Dan, we don't have any money, any extra money, for those kind of stuff. Iya. Dan, we don't have anyone, we don't know anyone. Jadi kita bener-bener on our own aja. Iya. Trying gitu. Untungnya, temen-temen luaranya banyak yang baik. Jadi kayak, mereka, eh gue kenalin ini nih, dikenalin nih, ini-ini gitu. Indian akhirnya dibantuin beneran purely. Wow. Itu. Masih banyak orang baik di dunia ini. That's plan. Sekarang nih, menurut Iren, surga itu kayak tempat putih itu. Ketika nanti tayang, how do you think Laura is gonna feel from this movie? If Laura was here? If Laura is watching from out there? Honestly, knowing her, we would literally laugh about it. I don't know, I think, aku sama dia tuh, jujur ya, I'm not that kind of person. tapi with her, we would talk s**t about everyone. Of course. Then I think, I think with her, we would laugh about it. And I think in a sense, she, in a sense, she would finally realize the things that happen to her have meanings. Ito sih. Dan in a sense, I think she would be proud of herself finally. Itu. What do you think, apa sih kira-kira yang pengen disampein dari film Laura ini? For everyone, I think, semuanya kenal Laura tuh, spiritnya kayak gimana. Semangatnya kayak gimana. Dan aku pun ngerasain sebanyak gak ada Laura, aku ngerasa banget spiritnya tuh gak ada. Dan I hope from this movie, orang-orang masih bisa merasakan itu. Merasakan spirit dia. Merasakan her inspiration. Her struggles are not struggles for everyone. Jadi kayak, buat dia memang struggles, tapi aku yakin untuk orang lain itu pembelajaran. Ya. Gitu sih. Dan I think she would be happy about it. kayak if Laura was here, I think Laura would say yes to the movie. And Laura would say things like, ya, lo belajar lah dari gue, jangan mau kayak bego kayak gue. I think she would say something like that. Itu sih. Ya. Karena, karena we have different reasons. Kayak, if I put myself as Laura, in Laura's perspective, I think Laura would do something like that, would say something like that. Ya. For me, my perspective was kayak, ya, I have, I have my dreams. and one of my, one of them was like growing old with her. Hmm. I'm gonna cry. Fuck. Terus kayak, aku mau, keturunan aku nanti pun kenal. Hmm. Dengan dia. Of course. Tuh. Dan, I don't know, kayak, rasanya, kalau gak ada dia, dan dia dilupakan, rasanya kayak, semuanya yang udah terjadi sama dia, gak berarti aja. Ya. So, I try my best, supaya dia, struggle-nya dia itu, meaningful. Ya. And I think she would want that too. Kayak, aku gak mau sih, kayak, siapa sih yang mau? Kayak, kita udah ngeliat nih, orang ini kesusahan, tapi, susahnya menjadi susah aja, tapi gak jadi meaningful. Ya. Kayak, dan menurutku juga, semua pembelajaran harus, just in case. Oh, gue pikir lu tau. Aku gak ngeliat nih. Dan menurutku kayak, pasti, I think, menurutku semua orang tuh pintar. Tidak ada yang bodoh. Ya. Ignorance probably ya, but not stupid. Ya. Jadi, kalau sampai ada orang yang, ngerasa, struggle-nya itu, gak berarti, then, they're stupid. Karena aku yakin, struggle semua orang itu, ada artinya. Itu sih. Kayak, struggle aku sekarang pun, pasti ada artinya. Ya. Jadi, aku lebih ke yang, aku mau, struggle Laura, karena dia gak ngomongin, untuk diri sendiri sekarang. Ya. Jadi, aku akan ngomongin tentangnya. Makanya, aku tuh kayak, kalau ditanya, gak apa-apa gak ngomongin tentang Laura, aku, aku oke. Aku sebenarnya gembira tentangnya. Karena, ya itu kayak, aku ngomongin dia tuh, Her memory will stay alive. Ya, the memory will stay alive. Dan, aku dulu jarang banget, ngomong, sayang. ke dia. Vocally lah ya. Aku tahu dia tahu. And I show it. And that's the one thing that matters for me. Tapi, I kind of wish, I actually, like, I love you. You know, like, say it in front of her. Yeah. Like, I only say it probably like, a few times. Like, jadi kayak, cuma beberapa kali aku yang bener-bener kayak, lo gue sayang loh sama lo. Sampai segitunya. Jadi kayak, aku, ngomongin dia, it's, my form of love, and affection, adoration, and, for her, gitu. Jadi kayak, ngomongin dia itu, ini nih, suara cinta aku untuk dia. Come on. Itu. Jadi kayak, jadi kayak, karena, aku bisa menulisnya di jurnal aku, dan, aku bisa menurutnya untuk diri sendiri. Tapi, aku ingin orang tahu, ini adalah Laura. Yeah. Itu sih. Dan aku pikir, um, ketika kamu berkembang lebih tua, dan habis itu punya anak-anak, anak-anak itu pun juga bisa bilang, hey, ini adalah adikku, my auntie, dari film ini. Yeah. Like, the whole family would be proud. Yeah. Kayak, I don't, yeah, not a lot of people, get, to being in the movie. Not in the movie, sorry. Being the movie. Exactly. Jadi, yang didikasikan, sebuah film, untuk dia gitu. Jadi kayak, gak semua orang, bisa mendapatkan itu sih. Then, another reason juga, I still, jadi dari awal, kenapa aku kaget banget, Laura meninggal, dan ini itu, dan aku sedih banget juga. Salah satu hal, yang aku sadarin tuh kayak, I haven't done much for her. Meskipun aku yakin, semua orang, semua orang bilang, I already did my best. I still feel, it's not enough. Dan, ini, menunjukkan kayak, I'm still doing it. I'm still doing it. I'm still doing it for her. Kayak, kalau mau orang bilang kayak, I'm doing this for myself, for my family. Yeah. For my family. Kayak, apa sih untungnya aku? Kayak, honestly, I'm very private, so I don't mind. I could just go back to Hungary, and like, go there. And that's it, like, be gone. Tapi, I don't want her, to be gone. I don't want her. Ya, itu juga mungkin, salah satu denial aku ya. Kayak, dengan adanya film ini kan, dia jadi kekal. Kalau gak ada, dia akan dilupakan gitu. Dia akan hanya menjadi abu aja. Wow. Itu, jadi, dengan adanya ini, semua orang bisa belajar. Ya. Semua orang, bisa kenal. Ya. And I, I really hope everyone can feel, what I feel. Honestly. Ya. Kayak, how inspiring she is. Ya. For me. Ya. Aku yakin, aku tau orang-orang tuh, mungkin udah merasakan itu. Tapi, I want you to feel how I feel. Wow. How I actually, view her. How, how I adore her. Itu sih. So, I hope everyone will, see those, those, mungkin, kayak traits yang, personality-nya Laura, yang orang mungkin gak tau. Ya. Yang, karena, aku tau orang tuh, tau-taunya, Laura udah, di sosmed tuh happy mulu. Ya. Gak pernah tuh mereka ngeliat, mereka gak pernah ngerasain, apa yang aku rasain, berduaan di kamar, tidur, nangis berdua. Kayak, I want people to see, the whole thing, the whole her, gitu loh. Kayak, aku gak mau orang ngeliat, kayak struggle-nya, kayak kesannya gampang. Karena enggak. And I want people to be okay with it too. Kayak, it's okay if you're struggling, gitu loh. Karena, I don't know, kayak, ini mungkin aku ngerasa kayak, kayak, makanya aku ngerasa, kenapa aku, mau ngedidik, adi-adi aku juga tuh, ngerasa, it's okay to struggle, it's okay to fail, it's okay to, to make mistakes, it's okay. Gitu. Dan aku pengen orang-orang juga ngerasakan itu, it's okay to make mistakes. Ya. It's okay. It's how you learn from those mistakes. It's how you get, past those mistakes sih. and those mistakes doesn't define you. Apakah karena Laura, kecelakaan lumpuh ini itu, karena jadinya aku menjadi kayak, lo sih, dulu g*****g ini. No. Yeah. No, not at all. Not at all. Dan, keluarga aku pun gitu, mama aku pun gitu. Mungkin itu yang meminimalisir, blaming, yeah. For us, yang bikin kita, no, it's nobody's fault. So good. Itu. For her, I cannot say for the guy ya. It's his choice. Yeah. Karena pilihan dia jadi berantet ke kita. Yeah. Tapi for her choice, I will accept it. Kayak, honestly, mungkin, ini rada toxic juga sebenernya. Tapi kayak, my love for her, if she f***** anyone, you will, I will be there. It's okay. I would just say, okay, okay. Okay, let's, let's find some spot. Cangkulnya di situ, okay. Abis itu ini, kita akan ngomong, yeah. Because you love her so much. Iya, iya, iya. Dan, aku jadi ngerti kenapa, cinta itu bisa sampai segitunya. Hmm, Dan, ya bayangin aja, dia sampai, dia sampai, berbuat, hal-hal yang menurutku, so stupid. Yang bisa dihindari, dia tetap lakukan. And I will, I don't judge her, gitu. Yeah. And I think, she will do the exact same thing. For you. Yeah. Jadi itu sih, dan, bener-bener, we will be there for each other, through everything, every, every sweet, every, then honestly ya, jujur aja, kayak misalkan nih, dia happy. Hmm. Dan dia gak involve aku, I'm not gonna be mad about it anyway. Hmm. Jadi kita tuh, se-legowo itu, yang kayak, aku gak pernah ngomong ke dia, ah lu gila, ada masalah baru ke gue. Hmm. Gak pernah. Wow. Jadi kayak, You're so supportive. Iya, I think, I think that's my role, as a sister. Yeah. Kayak, to see her grow. Yeah. If you're happy, then I'm happy. And that's it. Yeah. Itu kan. Jadi kayak, pas dia, makanya balik lagi, pas kayak, kenapa kita gak pernah fokus ke, pengadilan. Karena, for me, my main focus was always about her. Hmm. Dari kecil. Hmm. Even when we were apart. Jadi, saat kita jauh pun, aku tetap, she's in my prayers, all the time. Wow. Itu. Kayak, I pray all the time. I pray most of the time. Kayak, aku pasti ada aja, kayak nyeletuk aja, kayak ngomong dalam hati, kayak, Tuhan please, Tuhan please, Tuhan. Dan kayak, itu selalu ada nama dia. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. sama Tuhan-Tuhan. Jagain Laura ya, di sana. Bahkan, aku nganggep dia jadi temen. Honestly, aku pikir Tuhan of my friend, gitu. Jadi kayak, aku ngomong kasar pun kayak, mungkin sama orang kayak, gak boleh ngomong kasar, kayak gitu. Tapi kayak, I don't know, I just, I think, I think, karena aku ngerasa yang, akan truly, 100% honestly knows me, itu cuma Tuhan. Iya. Aku gak pikir aku even know myself, honestly. Iya, that's true. Jadi kayak, aku kayak yang, kalau itu kayak, ah Elah gimana sih nih Tuhan? Aduh gimana? Aku masih suka kayak gitu sih. Jadi kayak, aku masih suka kayak, yang kayak gitu. Cuman karena sekarang, udah ada Laura, somewhere out there, aku jadi nyeletuknya ke Laura. Jadi kalau marah, aku baru nyarinya Laura. Aku akan sebut nama Laura. Jadi Tuhan terselamatkan juga sedikit. Karena kayak, kalau yang bagus-bagus, Tuhan terima kasih ya. Terus tadi kalau ada itu, wow, temen lu nih, kesel banget gue. itu ada banget. Aku tuh sampai yang dititik, kadang kayak gitu kayak, aduh gue gila gak ya? Jadi, aku masih bekerja di, ya di itu. Jadi kayak, kadang tuh, kayak, aku bahkan, aku sempat, aku sempat psikolog, blablabla, itu kayak, aku chatting-chatting gitu. Itu normal, ya. Ya kan? Terus kayak, honestly, aku gak menemukan, the relief, when talking to, psikolog kan. Jadi kayak, udah, aku ngomong dengan Tuhan. Aku ngomong dengan buku, dengan penelitian. Jadi kayak, lebih helpful. Mungkin karena aku introvert kali ya. Jadi, lebih nyaman. lebih nyaman. Jadi lebih nyaman juga. Dan, dan ya, aku masih, journey lah. It's a long, long journey. Dan, emang gak, ya, kita kan sebagai manusia, pengen semuanya serba instan. Benar, benar, benar. Healing pun juga, sebisa mungkin instan. Tapi ya, instan itu, sifatnya sementara banget. Bahkan, aku pikir, you know, sakitnya, bakal masih ada, tapi, less, dan, lebih bisa dikontrol. Aku pikir, itu, Kontrolnya. Kontrolnya. Ya, the main, the main fokus for me, at least. Thank you. Ini kita ngobrol, hampir 2 jam, just, just wanna, let you know, kalau misalnya. Aku gak sadar. I know, I know. Oh my God. I completely, gue sendiri juga baru kayak, oh wow, hampir 2 jam, gue gak berasa, gue benar-benar kayak, I truly enjoy, I enjoy this conversation so much. Me too. Thank you so much. It's so nice talking about this. Setiap tetangga gue. Apa ini? Iya, ini rumah ini sebenarnya ya. Oh thank you. Gue, I know mungkin, lo berharap tinggal di satu rumah yang sama dengan Laura juga gitu ya. Tapi I think, I will imagine her being in this. Probably. Putih semua. And now, this is like, I'm gonna, if I need someone to talk, I will just talk to this. Si rumah-rumah ini. Daripada ngomong sendiri kan, dibilangnya ntar kayak orang gila kayak. Gak, lebih gila lagi kalau ngomong sama rumah. Lebih gila lagi ya. Tapi intinya, gue benar banget. Ini filosofinya di balik rumah ini adalah, I think, what Laura is doing juga, sorry, what Laura has done, dan sekarang ini melalui film Laura, I hope and I pray, ini bakal menjadi sebuah terang, dan terang dari film ini, terang dari, apa yang sudah terjadi sama keluarga Iren juga, dan mama Laura dan Iren juga, itu bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar gitu. You guys, benar-benar, I pray to always, keep the light on gitu. Thank you. Begitu juga dengan adik-adik semua. I think it's also, we can say like, I'm making this movie for her, and for everyone who misses her. So this movie is kind of like, a home for everyone. Jadi kayak, semua orang yang kangen Laura, aku yakin pasti akan nonton film Laura. Ya, ya. Jadi it's kind of like a home, what, semuanya. Ya. So it's really nice, thank you so much. Thank you so much. Thank you for inviting me. Gue juga sekali lagi pengen bilang thank you kepada semua tetangga yang udah nonton. Ini, I really truly enjoy this conversation. Gue bener-bener nikmatin banget gitu, ceritanya semuanya, dan mudah-mudahan kalian juga, tetangga, saling menyanggah, bukan menyanggah, kita ketemu lagi minggu depan. Bye. 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 Terima kasih.